Dr. Imam B. Prasocok, Penasihat KSV, Ketua Yaisan Nurni Dunia. Yang saya hormati Ketua Umum Iyabi, Bapak Bimosa Songko. Yang saya hormati para Dewan Penasihat Iyabi, Dewan Pakar Iyabi, Pak anggota Iyabi, dan Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan seringkali tidak menjadi perhatian, padahal kurang tepatnya sosial engineering akan dapat menyebabkan kegagalan sebuah kegiatan yang akan kita lakukan. Iyabi, yang anggutannya sebagian besar berlatar teknik, memerlukan titik pandang yang berbeda dari pengalaman nyata seorang sosiolog, kampung ilmu yang akan menjadi bahan diskusi pada kesempatan malam ini. Sehingga dapat dijadikan suatu kegiatan yang implementatif menjadi sejarah sukses untuk pedoman awal suatu kegiatan yang bertujuan pemberdayaan masyarakat di tanah air. Bapak-Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini narasumber kita Bapak Dr. Imam B. Prasoja telah hadir bersama kita dan kita sambut bersama sambutan dari Iyabi yang akan disampaikan oleh Bapak Sekjen Iyabi, Bapak Dr. Kuncaro Pinarji. Kepada Pak Kuncaro Pinarji, kami persilahkan. Assalamualaikum Wr. Wb. Ijin videonya sudah rusak sejak kemarin gelap, makanya saya matikan. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih kepada Pak Imam Prasojo dan juga Mas Sumbogo dan rekan-rekan Iyabi lainnya dan juga peserta dan hadirin dan penanggap pada hari ini. Kami sangat berbahagia bahwa acara Iyabi saat ini sudah berlangsung sejak bulan Maret dan sudah ada sekitar 120-an acara yang kami lakukan. Terima kasih kepada Pak Imam Prasojo yang hari ini akan memberikan tema yang sangat menarik, bagaimana sosial engineering bisa merubah budaya Indonesia menjadi lebih maju dan lebih baik ke depannya, terutama dalam peningkatan keilmuan dan kemampuan kita agar kita bisa bertarung dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi dunia. Dan tentunya kita pun berharap bahwa budaya yang akan dibangun menjadikan salah satu titik keberhasilan kita pada saat ini untuk mencapai Indonesia lebih maju. Terima kasih dari saya. Semoga acara ini dapat lebih memberikan suasana baru. Tidak hanya soal teknologi, tidak hanya soal ekonomi. Kami pun siap berdiskusi dan mengajak para pakar untuk menceritakan pengalaman dan berbagi ilmunya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih Pak Kuncol Pinadi. Selanjutnya, sebagai pengantar IAB Talk malam ini akan disampaikan oleh anggota Dewan Pengawas IAB yang terhormat Bapak Insinyur Ihsan Mahyudin MT. Kepada Pak Ihsan, kami persilahkan. Pak Ihsan, masih di mute? Masih di mute Pak Ihsan? Masih. Oke, oke. Sudah kedengeran? Sekarang sudah kedengeran Bapak. Sorry, tadi meng-unmute diri soalnya. Supaya tidak berisikan gitu. Lupa. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih Mas Umbogul. Jadi saya diminta oleh Pak Ketum untuk memberikan sedikit pengantar mengenai topik hari ini, dengan pembicaraan Dr. Imbunga Sojo. Nanti ada beberapa penanggap, seperti Mas Agus Pampagio, Profesor Sembayang ya, kalau saya tidak salah, kemudian ada Ustadz Jaktan, kemudian juga ada moderatornya Dr. Puji Untoro. Nah, jadi sedikit saya akan, kiras balik atau cerita sedikit lah, agak santai sedikit. Jadi kalau Dr. Imam ini, ya saya kenal-kenal begitu lah, karena sama-sama diiluni kan gitu ya. Saya juga alumni UI, cuma fakultas teknik nih, Dr. Imam. Cukup jauh bedanya, saya 73. Nah, kalau saya cerita fisik ini menarik itu. Kita tahu bahwa fisik itu, ada bidang-bidang ilmunya, jurusannya ilmu politik, ilmu komunikasi, ilmu administrasi, ilmu sosial. Mungkin ada lagi yang lain-lain ya. Dan ilmu administrasi sudah bikin fakultas sendiri, via sekarang namanya. Nah, tokoh-tokohnya misalnya seperti tokoh politik itu, Prof. Yuwono, Sudarsono, pasti kenal semua lah. Zaman kami tahun 70-an dulu, di latihan kemahasiswaan, pastilah gitu. Mungkin itu Prof. Yuwono itu salah satu pengisi acara kan begitu ya. Nah, tapi saya lihat misalnya, saya banyak kenal orang-orang yang politik, sementara yang sosiolog kurang banyak kenal. Karena kalau di Dewan Mahasiswa itu, seperti masingnya Mas, Indra Budidani, Armin Daulai, yang senior saya, terus angkatan saya, Pond Sterling, Bram Zakir, Biner ya, kena semua tuh ya, Dr. Imam ya. Sama yang lebih muda-muda, seperti Sah Munir, kemudian Nitra Arsad, dan lain-lain. Dan orang komunikasinya ternyata lebih banyak, apa ya, berkecimpung di media ternyata. Orang-orangnya seperti Antoni Z. Abidin, Ebedi Ghazali, kemudian untuk administrasi, Prof. Matani. Nah, kalau kita bicara sosiolog, ya tentu kita tidak lepas dari pendirinya ya, Dr. Imam ya, Prof. Selo Sumarjan ya. Prof. Selo Sumarjan, kemudian juga ada para senior, Arief Kudiman, yang dua, dia kebetulan sudah hal marhum. Juga, kalau, orang mungkin nggak tahu bahwa Dono itu, Dono Warkop itu sosiolog ya. Sosiolog itu. Dia lebih senior dari saya, nah, kemudian Rektor UI, mantan Rektor UI, Prof. Bu Milar, itu juga sosiolog, dan dokternya di Jerman. Dan tentunya yang lagi, lagi in lagi, apa ini sekarang itu ya, Dr. Imam Prashojo. Dan saya kenalnya waktu itu ya, karena beliau juga adalah pengurus New E, kodenya Prof. Asro. Nah, kalau kita bicara social engineering, tentu adalah dua kata, ada social, ada engineering. Saya akan lihat dulu yang lain itu, misalnya kata engineering, itu kan sebenarnya kata dari rekayasa, atau teknik gitu. Yaitu, memecahkan masalah dengan menerapkan pengetahuan, membuat suatu proyek, atau proses yang berguna. Tapi kalau, ada juga konotasi negatif di politik, kalau negatifnya, ya tadi rekayasa politik, itu jadi negatif. Tapi rekayasa sebenarnya positif. Nah, yang positif lain itu, direkayasa financial engineering. Nah, itu sudah banyak dilakukan. Timal, financial engineering itu, mencari masalah finansial, dengan pendekatan multidisiplin. Termasuk dengan, dengan pengetahuan maksudnya, termasuk keuangan, kuantitas analisis, software-uware komputer, dan sebagainya. Nah, sementara, sosial sendiri, ilmu sosial, pendekatan ilmu sosial, dan kemencahan masalah, kemasyarakat. Jadi, kalau kita ingat, erat-erat baru dulu, lalu ada kata, polek sos bud, gitu ya. Nah, sekarang sudah jarang kita dengar. Pasir, pendekatan itu selalu ada. Ditambah, kalau khusus-khusus tertentu, pakai hankam. Polek sos bud, hankam. Jadi, sosial selalu ada. Nah, harapan kita, ya, adalah, ada pencerahan, berbagi ilmu lah, dari dokter imam, mengenai pendekatan sosial. Tadi Mas Mbogo katakan, untuk teman-teman insinyur, dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, proyek-proyek keteknikan, yang bersimbungan dengan masyarakat. Saya pikir begitu, pengantar dari saya, Mas Mbogo. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Isan, Bapak Ibu yang saya hormati. Acara IAB Talk malam ini, selain dapat diikuti melalui Zoom, juga dapat diakses melalui live on YouTube, di IAB Channel. Juga akses IAB Talk non-video conference, via live streaming, audio, video, dan live chat, dari channel IAB di aplikasi suara, dengan tautan http.2 garis miring, garis miring, one link, o-n-e-l-i-a dot-t-o, garis miring, suara bi. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita menuju ke inti acara hari ini, yang akan bertindak sebagai moderator, adalah anggota Dewan Penasihat IAB, Bapak Dr. Ing Puji Untoro. Kepada yang terhormat Bapak Puji Untoro, kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, terima kasih dulu pada IAB, khususnya ketua IAB, tapi hari ini diwakili Sekjen, Pak Kuncoro, kemudian terima kasih juga Pak Ihsan, yang tadi sudah memberikan pengantar. Itu Mas Imam Zahipira, sudah lengkap tadi diberikan pengantar. Tetapi nanti, malam ini, memang, yang lain, penanggap-penanggap yang lain, ini ada Mas Agus Pambakyo, ini juga, saya pikir, kita kenal semua, banyak yang bersedia untuk sharing dalam rangka untuk kita menerima banyak informasi di luar skop dari, kebanyakan dari kita memang di bidang ini. Tetapi, ini suatu hal yang harus kita, kita pahami juga, ternyata ada ilmu-ilmu lain yang sebenarnya interaksinya sangat kuat sekali dengan sekitar ilmu yang lain. Kemudian, saya sapa dulu ada penanggap yang lain, selain Mas Agus Pambakyo, tadi Prof. Darwins Bayang, kemudian ada, nggak tahu, Pak Oni sudah sampai, belum ya, belum ada, Pak Oni Bintoro, kemudian ada Pak Sikit, nanti ya, ada Sikit, dan ada Pak Ustadz juga, Pak Ustadz Javnan, San Afandi, ini yang dari Yogyakarta. Saya kira sebelum mulai, saya akan sedikit flashback dulu, Mas Imam ini rupanya aktivis sudah sejak zaman mahasiswa, jadi, saya secara kebetulan juga, rupanya Mas Tomi aktivis masjid ARH, juga Arief Rahman Hakim, walaupun beliau di rawam bangun, tapi karena semangat keaktifannya, itu sampai ke salibah saja dikejar juga. Jadi, ini yang mungkin yang belum banyak diketahui. Selain itu, yang poin yang penting juga, ini waktu di Amerika. Saya kira kita dulu banyak yang mengenal juga, Pak Javnan, Pak Sebayang, dulu ada, belum ada komunikasi yang selain email dulu, ada ISNET, IslamicNET. Nah, itu suatu hal yang kegiatan yang aktif, yang keaktifan yang luar biasa juga, karena banyak kegiatan-kegiatan sosial yang Mas Imam inisialisasi, itu dalam rangka untuk membantu masyarakat yang ada di Indonesia. Khususnya yang waktu itu, yang di Eropa itu untuk sumbangan buku. Dan cukup berhasil waktu itu. Banyak sekali buku. Buku yang dari Jerman, dari Perancis, itu yang dikirim ke Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dari SDM yang ada di Indonesia. Dulu buku itu suatu hal yang sangat mahal. Pada malam ini, ini kita khusus temanya mengenai peran sosial engineering. Ini dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat di tanah air ini. Dan lebih khusus lagi nanti Mas Imam akan cerita sukses story-nya yang ada di kampung ilmu. Jadi pada saat dua tahun yang lalu, saya sempat ke sana, itu masih proses pembangunannya. Tetapi pada saat ini ternyata sudah luar biasa perkembangannya. Dan mungkin itu menjadi pembelajaran juga buat semua, bagaimana peran sosial engineering itu bisa dilakukan. Ini makanya Mas Agus ini saya minta juga untuk nanti sebagai penanggap. Itu apakah polisi-polisi yang ada, kebijakan yang ada. Karena Mas Agus dikenal sebagai ahli, walaupun background-nya ini agak aneh, agak unik juga ini Mas Agus. Rupanya ini sebagai teknik anus juga ini. Teknik kimia, tekstil. Background-nya itu di awal Tendi. Tapi sekarang itu dikenalnya sebagai apa? Kalau pengamat kebijakan publik, ini yang saya pikir sudah banyak hal yang kebijakan-kebijakan apa yang nantinya yang akan terkait. Saya tidak akan bercerita panjang. Malam ini, kalau di TV One itu ada ILC, kita di IAB mungkin ada kita buat sebagai IWC. Jadi IAB Weekend Talks. Jadi kita setiap minggu, Sabtu, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Itu selalu ada talk, Mas. Jadi TV kan kalah ini. TV sebelah kalah karena kita kemarin minggu ini itu ada tiga seri juga. Jadi malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Ini ada semua. Jadi mudah-mudahan IWC ini kita juga bisa menjadikan sesuatu hal yang baru dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman masyarakat kita tentang ilmu-ilmu baru dan sesuatu hal yang kita bisa menjadikan. Ya, tidak usah berpanjang lebar. Saya langsung panggil Mas Imam Prasojo. B. Prasojo. Rupanya Budi Darmawan Prasojo. Jadi ini sesuai namanya. Sebagai imam yang berbudi dan berdarmawan secara bersahaja. Ini mudah-mudahan sesuai betul. Ini dengan apa yang saya kenal dengan Mas Imam. Sesuai namanya betul. Silahkan Mas Imam waktu kami bersedekat. Oke, baik. Terima kasih. Apa sebelumnya, apa sudah bisa dilihat, Pak? Sudah. Bisa, Pak. Pro kontra pendekatan social engineering. Saya tambah pro kontra karena saya ternyata bukan orang yang terlalu pas betul dengan social engineering. Makanya saya tambah pro kontra. Karena di sini saya mungkin termasuk bagian yang kontra. Tapi enggak apa-apa. Mungkin kita perlu samakan dulu apa terminologinya. Terima kasih. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Puji, Pak Kusoro, Pak Iksan, Pak Moderator, Pak Sumboko. Saya enggak nyangka yang memberi tanggapan itu Pak Agus. Ini teman ngobrol dan beri tiap hari. Jadi jangan harap kalau beliau itu berani akan mengkritik saya, Pak. Karena teman dekat. Tapi kalau sampai mengkritik juga kebangetan. Saya tidak ingin dalam obrolan ini terlalu formal kali ya, Pak. Karena kita seperti ngobrol aja lah. Bisa di-mute dulu kali ya, Pak. Karena banyak yang bocor nih. Iya, iya, iya. Mungkin, Lano. Sih ada yang bocor. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin saya mulai dari awalnya ini dulu. Karena kita bicara tentang bagaimana engineering kaitannya dengan perubahan, kaitannya dengan pembangunan barangkali. Nah, kalau kita mengikuti Francis Fukuyama, maka dalam sejarah perubahan, sejarah umat manusia itu secara makro, yang menjadi pendorong atau engine of history, menurut Fukuyama adalah, engine of history pertama adalah keinginan orang untuk meraih kesejahteraan fisik atau physical well-being. Nah, di sini kalau kita telusuri tentang bagaimana dorongan keinginan manusia untuk mendapatkan kemakmuran, itu bisa cerita sampai bagaimana sejarah imperialisme, kolonialisme, bagaimana bicara tentang kapitalisme modern, yang semua ujung-ujungnya adalah the engine of history, orang itu mau melakukan apa saja demi untuk meraih kesejahteraan. Nah, ini adalah engine of history yang pertama, yang bagian engine of history pertama. Tapi yang kedua, perubahan di dunia ini muncul karena teknologi. Nah, saya bicara di depan ini adalah para ahli teknologi yang mereka lah yang sebetulnya, bapak-bapak inilah yang sebetulnya bertanggung jawab terhadap perubahan yang terjadi di dunia ini. Karena teknologi, sejauh revolusi industri terutama, betul-betul merubah kehidupan manusia. Good or bad. Hingga hari ini pun teknologi, yang saya maksud teknologi itu beragam teknologi, tidak hanya engineering, ilmu pengetahuan, mungkin teknologi di bidang kesehatan, sekarang juga sedang ditunggu kali. tentang bagaimana bisa mengatasi solusi pandemi sekarang. Jadi engine of history yang kedua, bagian yang kedua ini, yang pertama ini komponennya adalah teknologi yang mampu memenuhi keinginan manusia. Nah, yang ketiga, yang kedua, engine of history dua ini adalah timeless, desire for recognition. Jadi inner drive, orang ingin diakui, ingin diberi penghargaan, ingin mashur, itu rupanya menurut Kukuyama, itu juga menjadi inner drive yang luar biasa. Jadi ada dua engine of history yang pertama dan engine of history yang kedua. Nah, saya ingin tambahkan engine of history yang ketiga. Rupanya COVID-19 ini adalah engine of history. Yang bisa jadi ini merubah tatanan kehidupan manusia juga. Nah, dan ternyata Trump, Donald Trump yang begitu, apa namanya, begitu tegap menghadapi COVID, kita mendengar berita pada hari-hari ini, mereka, Donald Trump dan istrinya juga kelihatannya harus mengakui keperkasaan COVID-19 sebagai pendorong dari perubahan perilaku sampai perubahan ekonomi dan sebagainya. Nah, ini kira-kira ini yang menjadi pendorong. Nah, bahkan engine of history satu dan dua itu kalau kita amati secara kasar, itulah yang menjadi pendorong peradaban. Nah, peradaban di Indonesia adalah peradaban perladangan, manusia perladangan, masyarakat perladangan, seperti ini yang masih ada, orang-orang seperti ini. Ini dianggap sebagai orang yang artinya dari awal peradaban itu belum tersentuh oleh teknologi dan mereka relatif masih original di dalam berkehidupan. Walaupun tentu mereka ada teknologi-teknologi untuk, teknologi sederhana untuk bisa bertahan hidup, untuk berburu, tetapi mereka yang belum tersentuh oleh teknologi revolusi industri, industri 3.0. Nah, masyarakat pertanian ini adalah bentuk peradaban kedua setelah masyarakat mengenal teknologi pertanian. Awalnya mungkin kalau sejarah umat manusia di sektor pertanian itu sebenarnya peradaban yang berasal dari sungai Tigris di Irak sana, dan itulah yang sebetulnya modernisasi awal masuk dari masyarakat peradaban ke masyarakat pertanian. Sehingga oleh Hudson, Marshall Hudson dianggap sebagai modernisasi dalam bentuk awal sebetulnya. Mulai dari sana, dari sungai Tigris, terus kemudian melebar kemana-mana, termasuk ke Jawa. Ini adalah hasil dari perubahan teknologi sistem pertanian. Seperti ini. Ini teknologi dalam arti luas tentunya. Nah, teknologi yang paling dahsyat mempengaruhi kehidupan manusia adalah teknologi yang dipicu di Eropa Barat, yang ditemukan di Eropa Barat dengan revolusi industri, yang hingga menghantarkan kita pada kehidupan kita pada saat sekarang ini. Yang ini banyak sekali digugat pada saat sekarang. Atas nama pembangunan, atas nama modernisasi, atas nama industrialisasi, orang sekarang mulai menyadari bahwa teknologi, para inginir yang merancang, dan kemudian sekarang energi itu menjadi salah satu tumbuhannya, ternyata energi-energi yang digunakan itu terlalu eksploitatif terhadap aram, terlalu berdampak yang merusak. Atas nama pembangunan, teknologi yang berkembang ini, yang pada saat sekarang mendominasi, ternyata mengakibatkan beragama kerusakan di muka bumi. Berapa kali dengan Mas Artus ini saya menghadiri konferensi tingkat dunia tentang climate change. Itu juga salah satu respon terhadap kerusakan yang ada di alam, tangan-tangan manusia yang merusak ke alam ini. Nah, ini juga merubah kehidupan manusia. Nah, ini yang menjadi penyebab bagaimana engine of history satu, yang didorong oleh keinginan manusia untuk makmur tanpa batas, dan kemudian menggunakan teknologi-teknologi yang seringkali dianggap merusak. Kira-kira gitu. Dan ini adalah hasilnya, bagaimana emisi karbon setiap revolusi industri, ini begitu tajam yang merusak alam ini. Nah, ini gambaran tentang bagaimana human activity yang merusak kepada alam, dan kemudian perusakan itu diakibatkan karena banyak sekali polusi, baik itu udara, air, dan sebagainya. Nah, ini adalah lagi-lagi kita berubah peradaban kita karena engine of history tadi. Nah, sekarang kita memasuki masyarakat di jaring informasi, manusia kalau semula ini manusia begitu perkasa terhadap alam, dan alam menjadi objek, manusia menjadi subjek, sehingga mendominasi. Sekarang ini kelihatannya manusia alam mulai mendapatkan penghargaan kembali. Bahkan jangan-jangan COVID ini adalah respon alam terhadap ulah manusia yang dianggap merusak. Nah, ini kita semua menjadi pendosa-pendosa yang akhirnya alam berupaya untuk melakukan pembelaan diri. Nah, ini era virtual, era teknologi yang masuk ke dalam era jaring-jaring, sehingga memungkinkan kita sekarang ini berdialog seperti sekarang ini. Dan ini dampaknya juga tidak kecil, dan kita in a way mungkin terbantu dengan teknologi 4.0 yang sebentar lagi akan ada 5.0. Seperti apa dampaknya, tetapi yang jelas dengan adanya COVID, interaksi manusia masih tetap bisa dilakukan betapapun terbatas karena adanya virtual communication seperti sekarang ini. Saya tidak bisa bayangkan kalau seandainya COVID ini muncul lebih cepat dari sekarang tentu akan menyulitkan sekali karena interaksi face-to-face itu berbahaya, tetapi pada saat yang sama belum ada alternatif. Jadi kita tetap bersyukurlah sekarang masih ada sudah ada teknologi yang datang ataupun bahkan bersamaan waktunya dengan datangnya musibah itu. Dan ini mungkin bisa menjadi pendorong gaya hidup baru yang totally different dengan apa yang sebelumnya terjadi. Ini semua orang berinteraksi yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Gira-gira gitu. Karena teknologi komunikasi seperti ini. Bentuk rumah bisa jadi berubah semua dan bahkan sekarang ada gerakan untuk apa namanya kesadaran terhadap alam itu mulai begitu tinggi ya karena kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena revolusi industri. Nah kita membayangkan Indonesia yang peradaban masyarakat ladang itu apa namanya masih ada pertanian masih dominan industri sudah mulai bergerak tetapi kita memasuki era komunikasi. Nah ini saya membayangkan bagaimana kita itu melakukan sebuah intervensi perubahan ke arah yang lebih baik karena apa namanya objek kita sekarang selain manusia yang punya peradaban berbeda tetapi juga kita punya kesadaran terhadap alam yang mulai tinggi karena gerakan-gerakan lingkungan yang apa yang sekarang ini ikut mewarnai nah siapa yang nanti akan akan bertanggung jawab untuk mengarahkan gerak perubahan ini nah ini menjadi sangat menarik itu belum ngomongin tentang social engineering ini tetapi ini hanya konteksnya jadi kita memiliki masyarakat yang relatif sangat beragam dari masyarakat perladangan pertanian industri dan sekarang era informasi dan jejaring nah ini apa yang harus dilakukan nah kalau ini pendekatannya hanya parsial dan hanya mengandalkan salah satu disiplin ilmu saja atau mengandalkan para saintis engineer saja mustahil karena justru banyak sekali komplikasi-komplikasi kultural komplikasi sosial komplikasi keagamaan dan sebagainya inilah yang menjadi tema hari ini ini konteksnya nah bayangkan dengan adanya covid yang tadi engine of history satu dan dua saja sudah menimbulkan perubahan yang luar biasa sekarang adanya covid tentu akan ada tuntutan untuk bagaimana social formation itu dibangun dan bagaimana pengaturan space and design misalnya bagaimana teknologi kita itu menjawab terhadap semua perubahan ini ini menjadi sangat menarik sekiranya tapi saya kira gak akan mungkin kita membahas ini nah Indonesia yang begini beragam baik adat istiadat etnik ras agama kelas sosial dan bahkan by definition nation ini menjadi tantangan bagaimana kita melakukan sebuah intervensi untuk perubahan ke arah yang lebih baik nah apalagi amanah konstitusi kita negeri kita adalah memang selain melindungi segenap bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum nah kita tahu bahwa kesejahteraan masyarakat kita dengan peradaban yang tadi sangat beragam itu bukan hal yang mudah karena sangat mungkin para pengambil kebijakan itu akan bias akan bias terhadap apa namanya peradaban tertentu kelompok tertentu dan bahkan orang-orang yang berada di dalam wilayah geografis tertentu padahal amanahnya dalam memajukan kesejahteraan umum kesejahteraan umum itu bukan kesejahteraan hanya orang-orang tertentu saja bukan hanya orang-orang kota bukan hanya orang-orang yang tinggal di Jawa dan sebagainya nah demikian juga mencerdaskan kehidupan bangsa kita tahu bahwa mencerdaskan itu maknanya sangat luas tidak hanya kecerdasan otak tetapi juga kecerdasan emosional kecerdasan spiritual dan sebagainya nah baru yang ketiga melaksanakan ketertiban dunia jadi sebetulnya diskusi malam ini itu adalah diskusi yang sangat fundamental dalam konteks keindonesiaan yang sangat beratang yang sekarang kita sedang dihempas oleh perubahan yang mungkin hampir semua negara tidak ada yang siap menghadapi hempasan perubahan karena engine of history tiga yaitu COVID nah sementara engine of history satu dua itu masih tetap dominan tetapi engine of history tiga ini yang membuat orang banyak yang tergagap karena hempasannya begitu merata dan serentak nah kita masih berhadapan dengan fenomena seperti ini kemiskinan dan ketimpangan yang luar biasa dan sejak reformasi kita lihat ketimpangan yang meningkat dan antara desa dan kota ketimpangan di desa itu relatif lebih baik tetapi kemiskinan memang jadi ini adalah share of poverty kemiskinan yang terbagi relatif rata di desa nah sementara di kota itu tempat dimana orang yang super kaya dan super miskin itu ada di sana nah oleh karena itu ketimpangan menjadi sangat besar semua angka-angka ketimpangan ini menjadi semakin mengerikan ya kalau kita melihat pembangunan yang sekarang kita sedang alami ini ternyata apa tidak tidak menimbulkan pemerataan yang cukup subtansial oleh karena itu buku-buku yang ditulis ini sebenarnya buku yang ditulis pada tahun dekade yang lalu tetapi banyak yang menandai bahwa Indonesia ini dihianati oleh karena strategi pembangunan yang dianggap tidak adil nah oleh karena itu malam ini kalau kita bicara tentang strategi pembangunan yang menjadi fokus adalah social engineering mungkin punya relevansi disini nah terus kemudian dari semua yang ada ini responnya apa inilah diskusi ini sebetulnya berupaya untuk memahami tentang kalau itu masalah itu terjadi dengan keragaman tingkat peradaban yang berbeda progres yang berbeda nah terus bagaimana kita melakukan upaya-upaya pembangunan saya paling agak malas sebenarnya dengan kata-kata pembangunan itu karena seringkali dimaknai yang berbeda dimaknai yang berbeda jadi saya lebih baik menggunakan perubahan saja arah yang lebih baik nah dia anggap bahwa development effort upaya-upaya pembangunan arah yang lebih baik untuk memajukan kesejahteraan umum maupun mencerdaskan kehidupan bangsa itu dianggap tidak efektif tidak appropriate intervention intervensinya keliru nah ini nanti Mas Agus bisa cerita banyak bagaimana kebijakan-kebijakan yang sedang dilakukan di Republik ini banyak sekali bias terhadap kota bias pada orang-orang gimana Mas kalau ada yang bocor Mas Puji saya kira di-stop saya oke dan dianggap sebagai failure oke ada yang bilang kurang keras Mas oh kurang keras kurang keras oke sekarang keras gak Mas halo oke cukup cukup Pak nah jadi pembangunan yang selama ini berjalan banyak yang ini baik secara makro ya maupun mikro Indonesia itu mengalami kegagalan atau at least itu inappropriate ineffective nah oleh karena itu masuklah definisi masuklah definisi social engineering nah ini saya khawatir kita ini punya persepsi yang berbeda jadi kalau social engineering itu istilah ini muncul karena adanya the use of centralized planning in attempt to manage social change and regulate the future development and behavior of a society jadi ini kira-kira maradigma urde baru lah yang ada bapenas gitu ya dimana disitu menjadi pusat centralized planning agency-nya gitu dan kemudian dari jalan suropati itu orang-orang paling orang cedekia gitu kira-kira yang pinter terus berusaha untuk memanage untuk meregulasi untuk melakukan intervensi sehingga muncul social change jadi itu definisi yang sebetulnya ada oleh karena itu saya agak reluctant ini seolah-olah apa yang saya lakukan ini adalah social engineering karena justru saya kebalikannya Pak Uji saya tuh tidak ingin terjebak ke dalam apa namanya paradigma seolah-olah kita ini adalah orang yang melakukan centralized planning dan menjadikan masyarakat itu sebagai objek apalagi dengan asumsi seolah-olah kita ini yang paling tahu untuk melakukan perencanaan pembangunan social engineering originally saya pikir yang implementatifnya kan beda nanti ada terminologi yang beda lagi social engineering originally means that the plan social change could be achieved by manipulation usually by the government by government social engineering refer to an idea that people can be manipulated into social structures the idea was current in the late 19 century ini memang developmentalist banget jadi orang-orang teknokratis kira-kira orang-orang pintar yang tahu tentang banyak hal mendesain tentang kemana yang harus diarahkan the notion of social engineering has gradually become to be seen as a rather anti-libertarian and reactionary perspective as it implies to some sort of coercive manipulation of social group for the benefit of more powerful group whether they be capitalist political elite or benign intellectuals jadi kebayang gak itu kalau definisinya kayak gitu pasti Pak Puji gak mau lah dibilang kita itu menjadi ini walaupun ada definisi social engineering itu digunakan untuk merefer kepada internet fraud tapi ini bukan ini definisi bukan ini yang saya maksud oke dengan pemahaman itu dalam ilmu sosial maka social engineering itu biasanya targeted project intervention jadi kita dari Jakarta kira-kira atau dari mana kalau alumni teman-teman ini dari mana nih Pak kantornya paling biasanya di mana di banyak BPPT ada BPPT kira-kira dari PBTD terus memilih target-target jegar targeted project dengan sebuah logical framework measurable output dan sebagainya jadi ini social engineering ini hampir mirip kayak gini lah kira-kira paradigma nah assumption-nya those who are developed which is us gitu kan kira-kira kita nih yang lebih beradab lebih maju have the ability and obligation bayangin itu have the ability and obligation to intervene on behalf of those perceived to be last developed ini asumsinya jadi kalau orang-orang yang menjadi perancang social engineering itu secara tidak apa ya ada image diri bahwa kita nih yang harus bertanggung jawab kayak white burden apa apa namanya beban kulit putih terhadap negara berkembang yang kayak gitu lah kalau ini kira-kira beban intelektual alumni Jerman Amerika dan sebagainya terhadap orang-orang terbelakang yang ada dimana-mana gitu kira-kira di Indonesia jadi asumsinya seperti itu dan ini dia membuat sebuah perencanaan yang yang targeted yang measurable yang terukur gitu kan nah udah gitu ada predictability assumption it is possible to direct social change and achieve predictable result through plan development intervention gitu lah jadi kebayangkan itu anunya asumsinya ini tentu disimplifikasi lah kira-kira gitu anunya nah oleh karena itu ada input ada activity ada output kira-kira gitu ininya apa logiknya nah ini yang menjadi pembangunan ini menjadi sangat linier dan ada kepastian ada anggaran-anggaran yang pasti terus ada kapan anggaran berakhir gitu-gitulah jadi karena predictability itu maka anggaran bisa diselesaikan dalam waktu tiga bulan gitu kan kira-kira gitu dalam lima bulan perencanaan pembangunan lima tahun apa yang pokoknya itu ciri-cirinya ciri-ciri engineer social engineering economic engineering dan engineering-engineering yang lainnya kira-kira gitu nah dalam kemarin saya baru ada diskusi sama teman ini Pak dari urban designer di urban designer ternyata sama Pak ada pertentangan jadi it is immoral for urban development to be left to chance it would be controlled through planning jadi kota ini has to be controlled through planning and design framework to ensure that the city work well jadi urban planner itu kita yang tahu ilmunya dan kemudian kita tahu kemana harusnya diarahkan kota-kota itu nah oleh karena itu kita bertanggung jawab di dalam mendesain itu tetapi yang anti-urban designer successful design are actually determined by the public at large rather than academia saya bilang gitu kira-kira gitu jadi jangan tahu beranggap apa menganggap bahwa kota yang baik itu ada di kepala para urban designer tapi kota yang baik itu justru harus berasa harus harus di rancang dikembangkan dari public at large rather than academia gitu loh kira-kira gitu city form is never finished but always changing jadi gak bisa kita itu apa namanya menganggap bahwa itu sesuatu yang mati dan dinamika perubahan itu adalah dari masyarakat ada out there keberadaannya tidak dalam kampus tidak di dalam biro perancang tidak di dalam otak ini otak para akademisi nah kira-kira gitu ini pertentangannya ini nah oleh karena itu kota yang bagus sekalipun ya seperti ini ya connected city ini kan dominasi dari perancang-perancang kota ya orang-orang pintar dan bisa jadi itu indah buat kita tetapi belum tentu indah buat masyarakat yang at large tadi gitu nah ini kan culture city ini bagus-bagus luar biasa ya seperti ini nah ini saya terus terang sering kali kepikir kalau saya lagi mikir ini idealnya menurut saya kayak gini gitu kan tetapi saya bertanya lagi apa iya ini yang dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya kira-kira gitu nah jadi banyak hal misalnya green city ya seperti ini ya kita kepengen ada ini ya dengan segala macam kemewahannya gitu tetapi lagi-lagi who is really designing the city gitu kan sekarang mau dibuat kayak gini nih kemarin saya ikut diskusi tentang urban vertical kampung nah ini berusaha desainer itu bertanya kalau di Indonesia ini ada konsep kampung tetapi mau tidak mau kita ada rumah bertingkat ya rusun segala macam bagaimana supaya kultur kampung itu bisa diakomodasi kalau kita harus tinggal di vertikal jadi ini udah mulai terjadi interaksi kira-kira gitu nah jadi gak bisa arsitek itu ngarang-ngarang sendiri tanpa bertanya kepada orang yang hidup di kampung dengan kultur dan kebiasaannya nah ini macam-macam ya tetap bagus gitu loh tetapi kehidupan kampung berusaha untuk diakomodasi disini saya tidak tahu apakah sukses atau tidak karena desain seperti ini dibicarakan pada gubernur yang lalu ya tapi sekarang saya gak tahu apakah ini dilanjutkan atau tidak sehingga anda kebayang ya rumah-rumah vertikal kayak gini ada tempat cemuran masih tetap lah ada tetapi vertikal misalnya ini adalah contoh-contoh bagaimana social engineering ya para ekspert ya berusaha merancang tetapi dia sudah mulai bertanya seperti apa ya kira-kira supaya kehidupanmu sebagai masyarakat tidak hilang gara-gara fantasi oleh urban designer nah saya tidak tahu apakah engineer punya fantasi tersendiri di dalam pembangunan apakah sosiolog juga begitu saya selalu bertanya-tanya kalau saya diskusi tentang pembangunan di Indonesia oleh karena itu respon seperti itu muncul ya urban designer disini kita paham ya ada dorongan dan fantasi tertentu nah ini pemilik modal juga ada dorongan negara juga punya fantasi tertentu gitu kan nah tapi masyarakat ini yang dibawah ini kira-kira seperti apa nah oleh karena itu kalau kita bicara malam ini social engineering maka pertanyaannya adalah seberapa jauh kita juga sadar ada orang di sana di luar sana yang juga punya pandangan atau punya fantasi yang bisa jadi berbeda nah oleh karena itu respon kedua adalah pembangunan yang non-linear tadi kalau yang targeted development yang pakai social engineering itu sangat top down ya di asosiasikan top down linear predictable dengan asumsi bahwa yang tahu masalah itu adalah yang di atas gitu orang-orang pintar seperti Pak Puji ini misalnya atau Mas Agus Pambadjo gitu kan atau Imam Prasujo Imam Prasujo orang pintar Pak jadi dia ngerti tentang apa yang harusnya nah tapi participatory community development adalah pembangunan yang jangan ditentukan oleh para engineer oleh para urban designer saja gitu loh kira-kira tapi harus melibatkan masyarakat repot banget dan jangka waktunya gak bisa ditetapkan seenaknya karena dynamic very dynamic ya jadi ada mobilisasi masyarakat ada partisipasi ada capacity building ada segala macam hal nah oleh karena itu design-design budget keuangan yang sekarang dilakukan di Indonesia yang ada tahunan kan budgeting APBN APB gak cocok Pak dan itu akibatnya seringkali terjadi kecelakaan-kecelakaan karena anggapannya budgeting yang sangat rigid itu itu berhadapan dengan masyarakat yang sangat fluid yang sangat lentur sulit banget gitu nah Alhamdulillah sekarang sudah ada budget yang apa istilahnya yang yang rolling yang multi years itu udah bagus gitu tetapi seringkali apa yang apa yang ditulis dalam proposal itu sulit sekali untuk berubah padahal masyarakat berubah kira-kira gitu nah bayangkan ini proses pembangunan dari bawah yang melibatkan masyarakat gak suka deh orang itu pasti Bapak Nas walaupun itu tahu bahwa pendekatannya dia itu apa namanya bisa 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 jadi itu menindas dalam tanda kutip ya kepada masyarakat tetapi untuk melaksanakan participatory development itu angel itu yang jadi soal tetapi we have to go there pandangan ideologi tentunya nah oleh karena itu pembangunan community development beyond a linear paradigm itu kompleks unpredictable ini kelemahan kelemahannya dan kemudian no end state bisa terus menerus gak ada yang namanya kemudian sololah tutup buku terus ada kalau di istilah jauh internasional itu exit strategy nah kira-kira gitu ada pakai exit strategy lagi nah kalau disini gak ada exit strategy once you are in you are there forever harusnya gitu nah jadi ini yang terjadi ya kira-kira dan ini gambarannya seperti ini bagaimana pembangunan itu menjadi sangat apa fluid gitu loh belak-belok ngakaruan pak jadi gak bisa kayak tadi linear gitu gambarannya nah oleh karena itu community development didefinisikan sebuah proses dimana seluruh anggota komunis melakukan tindakan kolektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam komunitas mereka pembangunan komunitas biasanya ngetumbuh dari ini atas kelompok kecil hingga besar dan dapat meluas hingga global community development adalah sebuah proses akar rumput yang menjadikan sebuah komunitas menjadi lebih bertanggung jawab terhadap nasib kehidupan bersama dalam komunitasnya mengorganisasikan dan merencanakan bersama berbagai program yang dilakukan membangun gaya hidup sehat melakukan pemberdayaan diri mengurangi tingkat kemiskinan dan penderitaan warga komunitas sesuai dengan definisi mereka ya dan menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan ekonomi sesuai dengan apa yang mereka harapkan berupaya meraih tujuan sosial ekonomi budaya dan lingkungan dan dalam berinteraksi sesama anggotanya mampu membangun kapasitas jadi kebayangkan itu definisi participatory community development nah atas dasar itu Pak ya ini gak perlu saya kira nanti bisa ini ya atas dasar itu saya bermimpi Pak jadinya mungkin pendekatan yang benar dan yang lebih fleksibel yang lebih appropriate lah kepada masyarakat kita itu bukan social engineering dalam definisi yang tadi tetapi mungkin lebih ke komunitas membangun dengan menggunakan participatory development dengan tujuan komunitas responsif nah itu responsif disini adalah individu itu menjadi punya kreativitas dia dianggap sebagai subyek bukan objek walaupun dia tetap bertanggung jawab kepada komunitas tiap individu adalah bagian terat yang berkait satu dengan yang lain dari komunitas komunitas menjadi wadah bagi tiap individu dan anggotanya untuk berkedudukan setara setara dan menjadi tempat yang kondusif untuk berkembangnya gagasan dan perlindungan hak-hak individu secara luas walaupun tiap individu memiliki kedudukan setara dan kebebasan berekspresi yang luas tetapi mereka secara bersama memiliki komitmen kuat membangun komunitas sebagai wadah kehidupan jadi kalau ingin membaca tentang responsif community salah satu yang membahas itu adalah M.I.T. Ejioni tentang impian itu terus terang saya memang terpengaruh oleh pikiran M.I.T. Ejioni akan luar biasa kalau Indonesia ini strategi pembangunannya mengarah kepada terbangunnya responsif community jadi memang pembangunannya strateginya bukan sektoral sebagaimana yang sekarang ada sudah sektoral sentralistik gitu kan kira-kira tapi ini lebih komunitas integratif partisipatif beda banget gitu kan nah jadi individu dengan komunitas itu berinteraksi ya partisipatif integratif inovatif nah kalau ini diturutin Pak kementerian bisa bubar itu Pak karena tupoksi itu gak relevan dan itu yang menyulitkan pembangunan gitu kira-kira gitu Pak bubarin aja iya karena Pak kalau tupoksi itu akhirnya pembangunannya jadi fragmented tapi kalau pendekatannya community development pendekatannya itu integratif gitu jadi program dalam satu kampung itu gak boleh cuma hanya sekolah saja tidak boleh hanya ekonomi saja tapi harus semua kebutuhan yang ada di dalam komunitas itu apa namanya harus integratif sama aja sekarang nih COVID awalnya COVID kan dokternya apa dokter paru Pak tadinya saya tanya itu dokter Erlina sekarang karena COVID itu ternyata mengenai jantung mengenai pencernaan kena wah segala macam akhirnya integrated dokter semua dokter turun gak bisa hanya dokter tertentu saja pembangunan juga begitu Pak pembangunan tidak boleh hanya cuma hanya misalnya ekonom atau pendidikan atau kesehatan semua turun nah unitnya apa unitnya komunitas gitu jadi tidak boleh misalnya seperti sekarang ini kesehatan merancang kesehatan lintas apa namanya lintas provinsi lintas kabupaten gitu nah kalau itu dilakukan juga ya bisa tetapi rumah sakitnya ada tapi gizinya gak ada misalnya gitu loh nah jadi akhirnya padahal orang sehat itu tidak hanya sekedar pendekatan kuratif tapi preventif lah kalau preventif itu berat berpacam-pacam jadi ini yang sebetulnya menjadi paradigma yang merombak kalau mau diikuti akan membubarkan semua struktur yang sekarang ada nah karena supaya gak terlalu radikal Pak Puji maka ya pelan-pelan aja diperkenalkan community participatory development gitu karena kalau terlalu radikal nanti ini akan dihajar oleh banyak orang gitu tapi harus ada rintisan-rintisan alternatif pendekatan perubahan sosial mulai dari komunitas nah ini jadi ya kebayang kan participatory community development dan targeted ini menjadi both are responses to critics of development aid both intended to increase accountability but based on contradictory understanding of the nature of transformation beda naturnya kira-kira gitu ya nah oleh karena itu orang yang community development itu kayak gini if you give me a face you have you have fed me for a day ya kan kira-kira nah but if you teach me to fish then you have fed me until the water is polluted and the beach is seized for hotel development nah tetapi if you teach me to organize then whatever the challenge I can join together with my community and will develop our own solution jadi pendekatan community development itu it's a matter of how to organize the people jadi bukan seperti yang tadi ya memplanting memprogram ya sesuai dengan desain-desain pusat ataupun planner gitu tetapi betul-betul bottom up dan kemudian community harus diberdayakan kira-kira nah based on that argument now what to do nah gitu loh kira-kira pak anunya ini anu agak kepanjangan ngomongnya tapi gimana cannot help it because apa semua apa yang kita omongkan kan harus ada asbabul asbabul murudnya gitu kan nah ini asbabul murudnya ini kira-kira nah what to do terus terus mas menarik kampung ilmu itu adalah eksperimen sosialnya seorang yang lagi frustasi dengan pendekatan sektoral segmental ya serba tidak partisipatif walaupun saya berusaha agak modest pak tidak mungkin saya melakukan pure seperti itu nah jadi kalau gambar-gambar seperti ini dimunculkan ya ini dialog-dialog yang berusaha dilakukan ya pengen tahu kita apa sih sebetulnya yang ada dalam pikiran mereka nah tetapi kita blending karena bisa jadi mereka itu tidak punya apa ya visioningnya belum ada ya karena udah terlanjur jadi objek tidak pernah jadi subjek maka ditanya kira-kira kalau kampung kita ini mau dikembangkan apa karena gak pernah diajak kayak gitu berpuluh-puluh tahun dia gak ngerti pak seringkali nah jadi harus ada stimulator nah itulah pentingnya advokasi kira-kira gitu nah ini advokasi baru pak tapi belum partisipasi nah kalau partisipasi itu sudah ada jadi ada visioning ya visioning itu adalah sebuah proses dialog yang dilalui satu kelompok yang berakhir pada sebuah gambaran bersama tentang masa depan ini visioning menjadi sangat penting karena kita udah kelanjur berpuluh-puluh tahun menjadi masyarakatnya itu adalah masyarakat objek bukan subjek vision vision adalah sebuah tindakan atau kekuatan antisipasi yang akan atau mungkin dapat direhasilkan tentang kehidupan yang diceritakan di masa depan oleh komunitas itu kira-kira gitu jadi tugas pertama kita berat banget visioning terhadap komunitas nah ini saya nyoba visioning di kalangan pelajar yang suka tawuran ini pentolan-pentolan tawuran nih pak anak SMP nih pak nah diajak visioning gak gampang itu saya sih maunya pak kalau pergi ke sekolah aman jadi gak ketakutan gimana caranya ya pak visioning nah ini menarik betul waktu saya berusaha untuk bagaimana masyarakat atau apa pelajar-pelajar yang suka tawuran itu didorong untuk kira-kira membangun lingkungan sekolah yang damai tidak ada kondusi belajarnya enak itu kayak apa dan ini proses visioning ini yang kadang-kadang sudah tidak efisien ya kira-kira karena waktunya kan memerlukan energi luar biasa nah anggaranya itu juga tidak harus leksibel pak gak bisa ini nah ini lihat kampungku bayangin nih anak-anak dibuat diajarin tentang visioning dan menarik betul setelah itu paling tidak mereka tergambar ternyata bisa ya sebetulnya apa kita ini bisa menciptakan sebuah lingkungan yang tidak penuh dengan tawuran tentunya ada mimpi kayak gitu nah ini kira-kira nah ini tokoh-tokoh tawuran yang remaja ini yang pernah saya kumpulkan di rumah ya dan kita berusaha ngobrol tentang visioning lagi gimana menciptakan komunitas kita menjadi yang aman nah sesudah itu mereka punya yaudah lah pak kita sering kumpul yang suka tawuran lawan kita kita undang kira-kira apa ya terus dia punya solusi kepengen musik bersama makanya di dalam sekitar rumah saya ini ada 30 musik kelompok musik bersama ya yang mereka sebetulnya mencampur antara musuh-musuh yang lawan-lawan mereka menjadi satu kelompok-kelompok musik sayangnya ini tidak mendapatkan dukungan ya sehingga mereka sampai sekarang ya kekurangan kekurangan peralatan gitu kira-kira gitu dan pada saat mereka pinter dia pak latihan terus pak bosen pak kapan manggungnya nah itu manggungnya kapan itu kan menjadi penting karena dia juga butuh income lagi-lagi tidak mendapatkan dukungan nah jadi visioning vision statement menjadi sangat penting ini saya kira kita gak perlu yang ini nah oleh karena itu banyak sekali hal-hal yang PR yang harus kita lakukan yang tidak bisa hanya dirumuskan dengan satu pendekatan kehilmuan tertentu jadi harus ada ilmu sosialnya ada apa sosiolognya antropologinya ekonominya engineeringnya kedokterannya jadi ini harus masuk ke dalam disiplin transdisiplin unfortunately universitas kita memang universitas segmental jadi fakultas ilmu sosial mau ngambil mata pelajaran kedokteran itu cuma sit-in aja lah belum tentu bisa nah ini jadi soal karena masyarakat integratif itu harus didukung oleh sains yang juga tidak hanya monodisiplin tidak hanya multidisiplin dan interdisiplin tetapi harus transdisiplin dan di undang-undang pendidikan tinggi kita gak punya itu bidang ilmu yang bidang studi yang transdisiplin selalu terkotak-kotak persis kayak kementerian kita yang terkotak-kotak juga ada menkonya tetapi gak pernah terkoordinasi apalagi menkonya itu biasanya jabatan politis gitu kan orang yang tidak tahu bagaimana mengkoordinasikan antar lembaga itu masuk menjadi menko makanya kaco nah ini kira-kira transdisiplin ya ini Pak Rizal yang punya panu gambar ini disederhanakan kira-kira gitu orang ITB ini pasti tahu Pak Rizal oke nah so the problem is gimana sekolah kita saya pengen buat terobosan transdisiplin partisipateri yang di bidang pendidikan ini dalam kaitan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa ketemulah buku yang membawa saya terhadap gagasan yang lebih akademis kira-kira gitu dan orangnya ini Ivan Illich kalau gak salah ini orang Jerman ya terus dia pastor yang pokoknya dia ngeritik habis yang namanya sekolah bayangkan Pak sekolah ini ada usia sekolah jadi kalau orang miskin terlambat misalnya gara-gara dia bapak ibunya meninggal terus gak bisa biaya sekolah dia berhenti kemudian misalnya SD itu kan usia SD 6-12 kalau misalnya dia terhambat gak bisa terus maka dia akan misalnya gak bisa sekolah gak bisa melanjutkan lagi kalau dia umurnya udah 16 tahun 17 tahun ke SD misalnya nah itu terus kemudian orang yang gak sekolah gak bisa mendapatkan ilmu karena ada tembok sekolah terus kemudian murid hanya dapat ilmu itu dari guru yang sudah diajarkan yang sudah diassign dengan segala macam kriteria guru yang belum tentu mencerminkan keahlian guru itu guru agama walaupun itu ada guru agama di Sukabumi itu pinter pemijahan ikan koi luar biasa dia sampai ekspor tetapi jangan harap dia bisa mengajar di SNK pelajaran pemijahan ikan koi karena dia guru agama pemerintah itu lebih percaya pada ijazah daripada keahlian real kira-kira gitu nah ini yang ketersesatan menurut Ivan Ili yang dipelihara jadi kedunguan yang dipelihara itu yang sekarang terjadi kira-kira gitu nah oleh karena itu kalau kita ingin maju kita harus dobrak itu apalagi kalau Pak Jokowi katanya mau meningkatkan kualitas SDM tapi pendekatannya pendekatan konvensional ublek-ublekan gitu ya menggodok SMK segala macam tapi SMK-nya SMK konvensional oleh karena itu saya menulis di Kompas perlunya terobosan untuk SMK maksudnya saya tidak akan membuarkan SMK Pak karena kalau itu lakukan udah pasti gak akan berhasil tetapi bisa gak SMK itu ada ekstra kurikuler yang mendekatkan para champion supaya bisa diakses oleh siswa-siswa SMK sehingga dia tidak hanya diajari oleh guru-guru formal yang belum tentu pinter nah ini yang yang mungkin harus dilakukan gitu kan nah ada contohnya ini it takes a village to raise a child gitu kan ini hampir mirip kayak gagasan the schooling itu betulnya kita bisa gak membuat arena pendidikan itu tetapi tidak disekat oleh tembok sekolah karena tembok sekolah itu adalah exclusion apa namanya betul-betul memisahkan kepada orang yang apalagi orang yang terus kemudian sudah drop out umurnya udah tua dan ini sebetulnya sekolah itu adalah mencegah proses pendidikan sepanjang hayat gimana saya mau masuk lagi ke SMA misalnya karena udah kelanjur saya SD dulu gak tamat gak bisa dia karena harus daftar harus punya segala macam perseratan yang memang exclusion gitu kira-kira gitu nah ini di pare itu yang saya bilang ini ada 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 gak tau nih dia belum tentu tau Ivan Illich ya Colin Carlson itu ada orang dari kontor membuat kursus bahasa Inggris terus murid-muridnya mengembangkan kursus akhirnya satu desa itu orang bisa belajar bahasa Inggris nah sekarang udah berkembang ada bahasa Jepang bahasa Arab segala macam menarik banget buat saya kalau udah baru baca bukunya Ivan Illich ke sana ini dia ini mudah-mudahan kayak gini kembang nah supa cuma menunya kalau bisa jangan cuma bahasa menunya bisa macam-macam dan sesuai dengan tingkatan nah ini yang sebetulnya menilhami saya untuk membangun kakak kampung ilmu tapi gak gampang pak karena kita juga gak ingin membibarkan SD SMP gitu tetapi untuk menjadikan yang orang non guru konvensional ngajar di dalam gedung sekolah sulit pak orang pintar kayak apa kalau gak punya sertifikat atau ijazah ya itu anda ahli misalnya ahli cacing sutra gitu kan anak cuma tamatan SMA padahal dia pengusaha yang berhasil sulit untuk ngajari secara formal makanya di pinggir aja lah udah di ekstra kurikulernya nah ini jadi ini kira-kira itu apalagi tahu bahwa SMK ini pencipta pengangguran tertinggi ya pemangguran terbuka tertinggi ya dan banyak ini nah tapi pertanian ini adalah gerbong yang menampung begitu banyak penumpang tetapi produktivitasnya sangat rendah ini oleh karena itu saya tergerak untuk yaudah kalau gitu kita eksperimennya si Ivan Illich ini The Schooling Society itu adalah di mana di perdesaan supaya ini bisa jadi model orang yang ada di gerbong tertinggi ini sehingga nanti mudah-mudahan bisa memberikan benefit kepada orang-orang di desa yang mayoritas di Indonesia ini kira-kira gitu jadi ini masalah pilihan lah dan memang betul penduduk miskin itu kebanyakan di desa jadi pas sasarannya kan gitu dimana desanya desanya di Jawa Barat karena pengangguran terbuka tertinggi itu di Indonesia ya di Jawa Barat apalagi sekarang pabrik kalau gak salah ada 140 pabrik Mas Agus Pambaja tahu ini pindah ke Jawa Tengah nah ini di tengah Covid ini sebetulnya Jawa Barat rentan banget terhadap kerusuhan karena apa akan terjadi pengangguran besar-besaran nah ini di Jawa Barat sementara alternatif untuk mendapatkan pekerjaan aku gak ngeliat itu sorry dan ironisnya perguruan terbaik di Indonesia itu adanya di Jawa Barat mulai dari UI, ITB, UNPAD UNER UNISBA banyak lagi lah UNPAR IPB semuanya ada di Jawa Barat tetapi justru saya gak tahu nih apakah ini karena Menara Gading Perguruan Tinggi ini sehingga lingkungan provinsinya termasuk paling menderita paling miskin gitu kan dalam hal masalah pekerjaan ini tetapi disitu tidak tumbuh itu upaya-upaya integratif dari orang-orang yang harusnya bisa secara partisipatif menstimulasi tumbuhnya inisiatif-inisiatif dari bawah ini so apa yang harus kita lakukan saya berpikir Pak rupanya dalam social engagement ada macam-macam ada orang baik tetapi dia just simply become social service provider biasa tidak mengatakan bahwa ini gak ada gunanya ada juga orang yang bikin nasi bungkus sunatan masal segala macam kalau dia ikhlas insya Allah masuk surga juga tapi gak kreatif orang-orang yang kayak gini ada advokator social political activist dia memberikan penyadaran tetapi dia biasanya penyadaran kesadaran otak tetapi dia gak real gak intervensi di lapangannya tidak dalam arti yang real nah ini oleh karena itu kita butuh social entrepreneur atau economic entrepreneur orang yang punya passion yang tinggi integritas yang baik sufficient capacity ada spirit of giving and sharing dan ada leadership ini yang mungkin harus kita cari orang-orang seperti ini dan dia punya inovasi-inovasi oleh karena itu kita jaring melalui komputer sangat mungkin nah nanti kita kumpulkan menjadi sebuah gerakan integratif transdisiplin ya yang bisa menggabungkan beragam science disini dan beragam aktivis kalau di India ada entrepreneur seperti Muhammad Yunus sebetulnya Indonesia banyak model-model kayak gini dan dulu jangan-jangan gerakan Muhammad dia itu kalau dibanding Muhammad Yunus ya gak ada apa-apanya lah Muhammad Yunus kira-kira gitu tetapi mungkin kurang packagingnya kurang di international community jadi mungkin gak ini tapi ini luar biasa Muhammad Yunus terus ada orang seperti ini yang gerakan Tom Shoes terus kemudian ada Barefoot College orang si Bankrow ini membuat sekolah-sekolah untuk perempuan seperti ini dan ini dia lagi mengembangkan di NTT sekarang sehingga ibu-ibu yang dianggap gak bisa apa-apa ternyata dia bisa jadi tukang las terus kemudian bahkan dia bisa membuat solar panel dan ini semua terintegrasi di dalam community development tadi Pak jadi yang turun itu bukan engineer dengan segala macam titel malah gak kelihatan engineer-engineer disitu nah tapi orang-orang yang seperti ini yang digerakkan tentu awalnya provokatornya orang-orang engineer tapi karena pendekatannya community development bukan kontraktor yang muncul ke sini maka yang terjadi adalah gerak dari bawah kalau di Indonesia kan kontraktor yang masuk ya kan itu kira-kira gitu nah ini juga ada ilak bias di Filipinya mulai dari yang sangat seterhana membuat penerangan dengan botol-botol bekas seperti ini lama-lama botolnya dikasih solar panel gitu kan keren banget dan masyarakat bisa ikut dan buat sendiri nah ini bagaimana engineer ada gunanya di dalam perubahan sosial gitu kalau sekarang banyakan engineer adalah menjadi konsultan para kapitalis lagi yang menjadi konsultan gitu kan kira-kira gitu nah sama kita juga saya juga konsultan juga World Bank segala macam gitu kan gajinya gede kan Pak gitu kan tapi masuk ke dalam seperti ini beda banget Indonesia punya champion-champion ini singgih di Anu Temanggung salah satu orang yang mengembangkan desa terus saya pernah ketemu dengan orang ini yang membuat sangat biasa lah budidaya cacing sutra tetapi dia punya kelompok-kelompok yang jumlahnya ribuan Pak bisa hidup hanya karena budidaya cacing sutra seperti ini cacing Pak dan ini sangat kontekstual karena di masyarakat ini banyak sekali apa kolam-kolam ikan yang membutuhkan ini pakan dari cacing seperti ini nah ini Pak Selamat dari Sukabumi yang mengajari saya tentang bagaimana beternak puyuh kira-kira gitu nah ini yang tadi Pak Asep yang saya ceritain ya di Sukabumi yang guru agama yang dibina oleh Bio Farma ya terus sekarang dia memicahkan apa ikan poy ini dan bisa diekspor ke Jepang binaannya apa saya kira ribuan orang ini tapi orang kayak gini gak bisa ngajar di sekolah kayak SMK kayak gitu Pak karena dia gak punya gelar Pak gitu lah itu Ivan Illy itu gemesnya disitu orang-orang pinter tersingkirkan nah ini apa teknoprener yang harusnya tidak jadi kandikbud menurut saya dia lebih baik mengembangkan masyarakat untuk ke komunitas gitu jadi tidak hanya bisnis entrepreneur harus ke social entrepreneur nah ini banyak sekali ya inisiat ah ini Pak Puji dulu mimpi aku kapan itu dapet ini nih yang destilasi serai kita udah nanem malah Pak Puji teknologinya gak dateng gitu nah itu nanti harus dijawab Pak karena kita udah nanem loh Pak gitu nah ini proses ini harus ini jadi kalau ini terjadi ada added value saya kira Pak di banyak tempat nah saya ketemu dengan orang-orang abnormal seperti ini gimana ngumpulkannya gimana membuat mereka berjejaring nah ini adalah bentuk dari apa namanya perubahan masyarakat yang didorong dari bawah dengan memanfaatkan para champion-champion seperti ini di Doitum ya dia membuat komunitas ekonomi kreatif saya udah pernah diundang ke sana tiga kali malah ya di Doitum dia buat kayak gini lah jadi raw material diproses packaging terus kemudian nah ini orang-orang kayak gini dia sengaja dia bukan berarti gak tau mesin rajut yang lebih canggih juga Thailand bisa menyediakan tapi dia justru kepengen melestarikan sesuai dengan tingkatannya seperti ini dan akhirnya dijadikan turis industri disitu packagingnya kayak gini Doitum dan rajanya memfasilitasi dan itu off-taker-nya di seluruh airport dia pakai itu semua di setiap pojok airport itu ada Doitum produk nah Indonesia mana airport yang memfasilitasi kayak gini nah makanya saya tuh belum pernah dalam hidup saya pengen jadi raja tapi begitu melihat raja Thailand aku pengen juga jadi raja mas Agus tapi gak mungkin seperti itu nah jadi kembali ke masalah kampung ilmu ini indah banget tempatnya menurut saya saya kesana juga gak sengaja masih banyak monyetnya ini terus ada danau seperti ini Andi Noya juga pernah kesana ulang tahun malah tapi ini gak tergarap ada lahan 1050 hektare nah ini tidak termanfaatkan maksimal ini nganggur ini di dalam era covid yang orang terancam kelaparan menurut aku kalau aku jadi Eric Tohir sudah lah di-capling-capling aja dijadikan demplot kepada para champion-champion tadi coba ini kamu buat apa nanam idam mame kayak apa segala macam supaya berkumpul orang disini untuk melakukan eksperimen-eksperimen pemberdayaan masyarakat gitu nah ini lihat seperti ini gambarnya orang pada ambruk dulu saya datang kesini melakanya awalnya karena penjaga sekolah pun terpaksa mengajak pokoknya kondisinya sangat memperhatikan mulai dari bikin jalan gotong royong kayak gini Pak ini gambar-gambarnya jadi saksi terus kemudian Pak panjang ini participatory development buat sekolah SD yang ambruk kita beresin segala macam inisiatif seperti ini dan ini menjadi menyenangkan karena banyak teman-teman ITB datang UNISBA datang UI ya tentu datang segala macam ini nah ini kita buat eksperimen seperti ini terus nah ini cacingnya tadi oke nah terus saya udah mulai bisa buat cacing sutra walaupun belum berkembang tapi technically speaking udah bisa ya kemudian penetasan telur puyuh juga udah bisa tinggal dikembangkan gitu kan embryonya udah ada tinggal tanya nih teman-teman inginir disini bisa gak nih buat telur puyuh yang efisien gitu kan yang mortalitasnya rendah gitu kan ya namanya sosiolog yang gak bisa kalau gak bisa ya wajar gitu nah tadi tanya kepada inginir nah ini orang-orang udah mau pada belajar nah ini juga ada insinyur perikanan yang harusnya datang untuk mulai berinisiatif buat bioflok nah terus kambing-kambing kalau di Purwakarta itu kambing kacang ya yang kecil-kecil itu kita perkenalkan kambing sanen PE seperti ini nah ini berintis budidaya magot nah ini kemarin dapat suplai anak-anak ITB designer ya dan dia berdiskusi dengan anak-anak di desa dan ini hasilnya Pak jadi packaging itu menjadi punya ini dan kapan Bapak Ibu beli karena ini saya sambil promosi ini disini satu bungkus 10 ribu jangan beli karena hanya karena Anda butuh tapi tolong ini beli karena Bapak Ibu partisipasi di dalam pemakan kampung kan kira-kira gitu Pak duit 1 juta 2 juta buat Pak Puji kan gak ada artinya jadi kita nanti kira-kira gitu ya Pak nah ini lihat ya jadi kita buat contoh-contoh bunga ya dari hasil itu dan ternyata memang bagus banget sehingga ini kampung responsif itu muncul nah ini SMK kita buat tadi yang telahannya begitu banyak itu saya ngurus sampai 6 bulan lebih untuk dapat 5 hektare atau 6 hektare akhirnya kita buat tanah kosong ini kita jadikan SMK yang harapannya ekstra kurikulernya bisa digabung dengan sentra-sentra non-formal tadi nah ini jadi yang sini formal yang di sini bawah ini non-formal yang di atas formal jadi yang formal itu hanya edit value-nya jadi pengembangan pengolahan hasil perikanan ya terus agribilis pengolahan pertanian seperti itu pokoknya yang edit value-nya itu di sekolah tetapi yang budidayanya di non-formal seperti ini jadi nanti akan ada 2 manajemen manajemen sekolah dan manajemen sekolah atau manajemen sentra-sentra pembelajaran komunitas ini yang kita berusaha blending jadi kita tidak memusuhi sekolah ya walaupun kalau Ivan Illich jelas memusuhi sekolah kalau kita berteman saja supaya jangan sampai menimbulkan gejolak kira-kira gitu nah kita sudah masuk ke era teknologi Alhamdulillah Telkom kemarin sudah datang dan itu semua masuk dan kita sudah pakai fiber optic di kampung itu nah tinggal bagaimana caranya ya tentu Telkom berkorban itu karena 3,2 miliar untuk investasi yang tentu tidak menguntungkan kalau untuk jangka pendek tetapi karena gagasannya mungkin dia tertarik jadi kita difasilitasi oleh Telkom nah ini Andra Martin yang arsitek yang kemudian mendesain sekolah-sekolah SMK yang nanti akan kita blending dengan sentra-sentra non-format seperti ini perusahaan sudah banyak sekali yang ikut mulai dari Tenaris Mowilex Mowilex itu pabrik chat yang semua chatnya disitu difasilitasi oleh dia Toto Dataskrip kemudian Asahi Glass YKK semualah itu gabung jadi ada sekitar 30 perusahaan yang sudah ikut gabung nah ini terus balai latihan kerja yang membuat aduh anak-anaknya itu membuat tiang-tiang sekolahnya yang kemudian setelah itu dia datang ke sana dan memasang seperti ini ya sekalian menjadi tempat latihan kerja buat mereka dan tukang las lokal itu akhirnya juga ikut terlibat dan mereka mendapatkan pembelajaran minggu depan mereka akan menjalani tes sertifikasi dari BLK nah ini juga ya ada bantuan dari Pak Pak Suki PUPR Pak Mas Agus ini tolong sampaikan terima kasih saya lihat luar biasa jadi jalan-jalan itu alat kemudian ini Krakatau Steel ada lagi YKK pokoknya banyak banget ini yang paling besar membantu adalah SBI Solusi Bangun Indonesia yang dulu Holsim itu nah ini kemarin main golf belum lama orang-orang ini udah sebelum covid nih kelihatannya apa menyumbang nah ini apa ini ini keramik arwana keramik menyumbang semua keramik di sekolah itu nah ini yang punya mau relax datang nah terus kemudian dia men-training bagaimana caranya nge-chat nah ini ketua KPK kesana ya waktu itu masih Pak Agus untuk ikut melindungi dan menjaga jangan sampai uang-uang itu dikorupsi atau dipalak oleh banyak orang nah ini pegawai-pegawai pada datang dari Jakarta untuk ikut terlibat kotong royong warga terlibat nah muncul sekarang sekolah antreprenernya jadi udah tersedia ini Pak Buji kalau kesana sebentar lagi mudah-mudahan di launching seperti ini lagi-lagi mimpinya masih panjang nih masih belum terisi tapi paling gak fasilitas fisiknya sudah ada nah sekarang akan ada sumbangan building ini untuk conference building solusi akademi ini lagi-lagi dari solusi SBI seperti ini nah ini pembangunan jaya mereka menyumbang uang untuk scholarship guru atau champion tadi champion itu bulanannya dikasih oleh mereka sebanyak 4,5 juta sehingga mereka datang ke sana untuk transformasi atau melakukan pembelajaran tadi nah ini gedung multi-purpose yang lagi dibangun nah ini kacanya baru aja datang dari mulia gelas nah ini kira-kira gini udah mulai jadi bunga-bunga mulai merekah jalannya sudah mulai dibuat ini lagi-lagi PUPR yang membantu pokoknya ini adalah kerja keroyokan tetapi ini lebih yang ini yang fisiknya ya tapi yang sebetulnya kami butuh banget bantuan adalah yang anunya isinya itu tadi membangun mimpi tentang social entrepreneur berkumpul kemudian orang pada nginep di warga persis kayak kampung Inggris gitu dan saya berusaha menjual gagasan ke Mendagri ya supaya siapa tahu Pak Mendagri tertarik dan mengembangkan di banyak tempat gitu dan ini kepada Pak Ridwan Kamil juga sudah cuap-cuap gitu kan siapa tahu diadopsi ya kayaknya sih enggak ya dan ini saya lakukan juga di Jawa Tengah ya untuk transformasi tambang nah ini hampir sama ya kira-kira kanunnya melalui pendekatannya masyarakat di gerakan seperti ini ajak dialog panjang pokoknya menelahkan lah yang namanya partisipasi community development tapi mudah-mudahan ini akan bisa lebih efektif karena punya sense of belonging mereka itu terima kasih mas iya luar biasa kita berikan applause ini ini sangat menarik sekali dan saya pikir saatnya memang networking ini kita coba bangun betul karena potensi IAP ini juga masih banyak dan kalau tadi ditanya mana anunya nanti akan ada jawabannya masih mengenai ultrasonic itu-itu nanti akan ada jawabannya karena yang menjawab nanti Prof. Darwin tapi sebelum Prof. Darwin saya minta Mas Agus Pak Baggio ini tadi dari sisi implementasi tadi sudah dilakukan dan Mas Iman kayaknya belum ada tadi formal kebijakan-kebijakan dari dari pemerintah karena kan terkotak-kotak ini kan kita pendekatannya kan beda partisipatif itu kan tidak tidak terkotak-kotak itu semuanya terlibat dan ini menurut pengamat kebijakan publik Mas Agus Pak Baggio ini gimana sih seharusnya perlukah kebijakan itu harus di diutamakan dulu sebelum implementasi terima kasih jadi kalau kita bicara soal kebijakan negara itu kan harus dijalankan dengan membuat sebuah peraturan lalu muncullah dia kebijakan nah negara negara itu ya begitulah pasti akan penuh dengan birokrasi nah orang-orang seperti imam ini ini kan dia keluar out of the box itu tidak menggunakan struktur patah negara yang tadi saya katakan harus diatur ada peraturannya kemudian dijalankan oleh pemerintah kemudian kalau dimonitor ada yang salah dihukum dan seterusnya supaya kehidupan publik kehidupan negara berjalan nah tetapi itu kan membuktikan bahwa itu bertele-tele tadi kemudian ada kita terpaku pada struktur APBN yang tidak bisa tidak harus ikut pakemnya sampai-sampai siapa namanya si Nabil Makarim Menteri Pendidikan pusing dia sekarang karena dia masuk golongan orang anak muda yang tidak ikut struktur apa namanya kata negara itu tadi nah kalau kita bicara social engineering itu kan memang sebuah gerakan community community involvement yang disitu ada design ada implementation dan sebagainya lalu ditambah dengan tadi government policy nah itulah di blending idealnya begitu tapi yang terjadi kan tidak jalan biasanya sehingga apa namanya orang-orang seperti imam inilah yang punya pemikiran out of the box dan punya network yang luas itu bisa dikerjakan kegagalan sosial apa kalau kita katakan tadi paket teori satu dua tiganya imam itu sekarang ini sebetulnya social engineering yang dilakukan tidak ada apa namanya tidak polisinya tidak menyentuh belum menyentuh ke sana kemudian pelaksanaan sosial engineering juga tidak ada pakemnya ngacak saja nah lalu dalam situasi pemerintahan yang mengutamakan pembangunan infrastruktur ini berbahaya kenapa saya katakan berbahaya karena pembangunan yang teknis engineering untuk membangun jalan tol pelabuhan bandara dan sebagainya itu kan teknis tapi tidak melibatkan tadi community involvement yang seperti imam kerjakan akibatnya secara ekonomi akan dalam kurun waktu tertentu akan hancur itu dan juga secara struktural sosialnya juga jadi kacau contohnya misal saya sempat dipanggil Pak Basuki ditanya kenapa ya Trans Papua itu kita bangun tetapi tidak ada yang menggunakan selain pencuri-pencuri kayu nah saya tanya pada saat membuat desain jalan itu dilibatkan enggak orang sosial termasuk antropolo dan sebagainya tidak nah jadi agak susah orang Papua itu hobinya jalan kalau suruh naik kendaraan dia bingung hal-hal semacam ini lalu membuat truk apa hasil engineeringnya itu jadi tidak ada manfaatnya untuk masyarakat sekitar kita lihat pembangunan tol Patarang Cilonyi itu menghancurkan industri atau bisnis masyarakat disitar puncak terus sampai ke Bandung dan itu diulangi lagi ketika pembangunan Transjawa diulangi lagi ketika membangun bandara bagaimana bisa bandara yang indah mahal dan besar megah dibangun di apa di tempat yang tidak ada jing buang anak pun dia males disitu yaitu di Anugap Kertajati susah mau kesananya akhirnya membazir sekarang Presiden minta segera supaya pelabuhan Patimbang ditetiskan bulan Oktober secara engineering siap secara sosial tidak bagaimana kapal mana yang akan datang dan membawa barang ke situ maupun ada kargo dari situ menuju kemana saja tidak mudah nah itu nanti ujung-ujungnya justru ada failure di financial engineering jadi saya lagi kalau hal-hal soal dosen engineering memang kalau kita mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada sulit berkembang untuk Indonesia menurut saya orang-orang seperti Imam itu harus diperbanyak di cloning lalu dia membuat sebuah perobosan yang lalu nanti setahun itu jadi bolehlah jatuh dengan aturan yang fleksibel tidak lagi kan kita sudah kena covid gini kita harus punya aturan yang lain sebetulnya presiden sudah melakukan langkah-langkah yang tidak terlalu memperdulikan aturan Pak Jogowi itu jadi banyak aturan-aturan memang tidak dikitan diterabas saja oleh saya lihat nanti hasilnya itu katakan 5-10 tahun ke depan apakah itu cocok untuk Indonesia atau ya memang kita cocok dengan sistem birokrasi yang ada saya rasa itu Pak Buji nanti kita bahas yang lebih lanjut baik terima kasih ini Mas Agus Pak Bagion sebagai saya pikir ini saya minta pertimbangan juga pembahasan dari Mas Oni Bintoro sebagai Wadi Mas Ihabi Sus apa beliau beliau ini ada di bidang engineering juga ada tetapi juga bisnis ada juga sehingga bagaimana sih mengenai skenario planning ahlinya beliau ini skenario planning di BPPT skenario planning diperlukan tidak sih dalam rangka untuk tadi implementasi yang seperti Mas Iman lakukan tadi atau langsung implementatif bagaimana menurut Mas Oni terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua Mas Imam Prasojo yang saya hormati nama saya Oni Bintoro saya saya sebenarnya dalam hidup saya sudah pernah 3 kali saya ketemu Mas Imam dan sekarang ada hubungannya jadi waktu saya SMA 70 saya dapat Mas Imam kurang lebih dilakukan visioning juga saya temennya Yanni Maris Najaya tahun 80 tahun 94 saya datang ke Pittsburgh dulu namanya Bill Liddle kalau asalnya Bill Liddle ngadain acara tentang Pos Harto Politik 97 dan saya kemungkinan besar saya di sebelahnya Mas Imam selama seminggu Salim Said Andi Malarangeng dan kawan-kawan intinya diskusi itu tentang visioning Indonesia di masa depan tahun 94 ngomongin tahun 97 bahwa Indonesia tahun 97 kemungkinan besar Presiden Soeharto step down untuk itu apa yang harus dilakukan tidak terjadi tapi sudah dilakukan diskusinya tahun 92 ada yang melakukan sejenis itu namanya Itch Me nah yang satu kedua kita pernah sama-sama nah saya mau ceritain tahun 2013 IABI baru pertama kali dibentuk dan orang pertama yang diundang untuk ngomentarin IABI adalah Mas Imam Prasojo mungkin Mas Imam nggak ingat itu 7 tahun yang lalu itu ikatan alumni program Habibie mengadakan sebuah diskusi yang diantaranya pembicaranya harusnya Pak Habibie kalau saya nggak salah saya lupa Pak Habibie sudah hadir atau lewat video conference tapi diskusinya akan adalah ketika IABI baru pertama kali berdiri jadi IABI baru pertama kali berdiri saya dapat dari yang ngundang Mas Yani Maris Najaya dan Mas Imam nah yang menarik Mas Imam dulu usul Anda semua dapat biasiswa dari negara untuk itu Anda harusnya melakukan sesuatu namanya payback apa yang harus dilakukan ya Anda lakukan dengan cara merace biasiswa untuk orang-orang seperti Anda SMA dikirim ke luar negeri itu dulu kurang lebih dan sebenarnya spirit yang diberikan oleh Mas Imam Prasojo tadi tahun 2013 itu kurang lebih mempengaruhi apa yang ada di IABI saat ini jadi IABI itu punya mimpi bahwa kita itu pengen ngirim orang Indonesia sebanyak mungkin ke luar negeri dalam level lulusan SMA jadi bukan level S1 pikiran itu kemudian berusaha kami jabarkan dengan berbagai macam cara tapi kami punya kesulitan jadi visionnya sudah setuju tetapi kesulitannya ternyata kita dulu umurnya 40-an mas jadi umpulinnya enggak semua orang sudah punya uang yang cukup dan Pak Wardiman karena Pak Wardiman sebenarnya kurang lebih yang kurang lebih melakukan idenya Pak Habibi pada saat itu jadi dulu kita masih menganggap cuma 2 ribu karena Pak Puji Untoro belum masuk dulu kita menganggapnya kita pinginnya ngirim S1 setelah itu Pak Habibi bilang jangan terlampau eksklusif jadi kita enggak cuma S1 S2 S3 juga masuk dan Pak Pak Wardiman menurut dia lebih realistis kalau Anda ingin melakukan gerakan seperti itu nah ini persis seperti Pak Agus Pambagio bilang yang diperlukan adalah keterlibatan negara karena kalau Anda kirim setiap orang Anda kirim berapa orang Anda akin kirim cuma satu orang artinya jumlahnya kecil jadi ketika negara sudah ada namanya LPDP di Indonesia ada namanya LPDP mas tapi memang kita enggak melihat LPDP itu kalau buat teman-teman IAB itu itu sebenarnya sebuah social engineering yang dikritik oleh Mas Imam jadi Mas Agus Pambagio kami itu dapat tugas dari Mas Imam Prasojo dulu untuk melakukan dia siswa S1 tapi pemerintah melakukan social engineering yang dikritik oleh Mas Imam apa itu jadi namanya program LPDP itu mengirimkan dia siswa orang-orang terpinter untuk balik ke Indonesia tapi mereka bilang orang-orang terpinter Mas itu namanya social engineering pertanyaan saya memangnya kita pengen bikin elit karena untuk menunjukkan kita dikirim tapi punya unintended konsekuens jadi dulu juga Pak Habibi enggak mengirim kami untuk katakanlah pengen jadi elit dulu tujuannya lain tujuannya akan balik untuk kemudian jadi kepala pabrik di KS di PTDI IPTN dan macam-macam intinya biar kami udah pernah dikasih tugas sama Mas Imam Prasojo agak gagal mas tapi kami belajar bahwa sebenarnya yang sekarang istilahnya social entrepreneur social entrepreneur itu kita mulai istilahnya kalau orang-orang entrepreneur itu mulainya harus ada minimum viable product jadi sudah ada jagoannya kayak Mas Imam Prasojo nanti di scale up di perbanyak nah di IAB sebenarnya banyak yang melakukan program-program seperti Mas Imam Prasojo jadi saya bisa sebutin tuh Mas yang semua Mas ceritain di IAB ada orang-orangnya seperti itu misalnya Pak Sabah punya SMK banyak Pak tadi Pak Sigit teman-teman ini dia melakukan orang-orang di katakanlah di tempat pembuangan sampah dan orangnya ribuan ada Mas Zul yang kerjaannya social empowerment orang untuk meraih mimpinya ada Mas IZat yang kurang lebih melakukan pemberdayaan untuk anak-anak yang autis dan ADHD dan itu jumlahnya skalanya nasional ada lagi Mas Bimo yang berusaha mengirim anak-anak dari level S1 sampai 16.000 dalam 13 tahun terakhir dan itu levelnya social entrepreneur artinya social entrepreneur itu tetap ada profit tapi kecil tujuannya lebih karena social persis seperti yang dilakukan Mas Imam Prasojo tapi ini ngomongin soal kelas buat saya Imam Prasojo adalah living legend saya ceritain tadi saya kenal ketika saya SMA kelas 3 dikenalin sama Yarni Marisnajaya jadi menurut saya kalau sekarang itu namanya influencer saya sebutin orang-orang di Youtube buat kita-kita sebenarnya Mas Imam itu adalah influencer jadi gak kaget saya kalau yang dateng itu yang tadi di semua big name namanya Menteri PUPR CSR dari macem-macem tapi siapa yang bisa melakukan itu nama Imam Prasojo influencer yang mungkin generasi sekarang gak tau tapi saya yakin orang yang memang layak untuk jadi menteri menteri sosial berkali-kali namanya sangat big tapi saya setuju sama Mas Mas Agus Pambagio yang dibutuhkan sebenarnya multiply Imam Prasojo nah problemnya kalau saya ngeliat kampung ilmu nah ini dia ini kritiknya Mas kampung ilmu itu menurut saya Mas Imam itu levelnya profesor untuk menciptakan Mas Imam tapi Mas Imam masih mentalnya adalah seorang aktivis yang pingin dilakukan cukup hands-on dan terlibat untuk ngajar yang SMK dan yang lain-lain itu menurut saya agak waste of your talent and wisdom maksud saya semua cerita Anda semua cerita Anda itu menceritakan sebenarnya isu tentang yang namanya elite dan partisipasi itu kan tadi isinya kan elite partisipasi social engineering kalau istilah budayanya namanya high culture and popular culture Mas Imam ini sebenarnya cocoknya high culture tapi Mas Imam mengkritik sehingga masuknya popular culture sehingga terlibat terlampau popular culture padahal yang namanya realistis itu diantara keduanya intinya begini kami kalau IABI itu setuju sama LPDP jadi saya balikin lagi saya lapor ke Mas Imam saya ketua Dewan Pengawas IABI Mas Imam dulu namanya Dewan Pengawas jadi maksud saya saya termasuk pengurus tapi tugas saya mengawasi Ketua Umum IABI dan kami berdasarkan anggaran dasarnya salah satu tugas terpenting itu memang melanjutkan Habibi jadi Pak Habibi itu kehebatannya baru ketahuan sekarang Habibi memultiply dirinya tanpa beliau sadar jadi kalau Pak Habibi manggil IABI itu adalah anak-anak intelektual Habibi dan Pak Habibi selalu bilang dimana-mana saya gak pernah minder sama Pak Habibi karena Pak Habibi selalu bilang Anda lebih pintar dari saya itu yang mungkin gak semua orang denger artinya dia memang mengharapkan Habibi itu menjadi banyak dan kami yang 4.000 itu kalau ditanyain ya memang begitu saya sih menganggap Mas Imam itu harusnya levelnya seperti itu jadi levelnya seperti Habibi yang memultiply dirinya walaupun perbedaannya Pak Habibi gak pernah sadar karena ketika saya ketemu 2013 jadi sebelum dapat tugas dari Mas Imam itu Pak Habibi Pak Habibi tahu apakah Pak Habibi pernah kirim orang tahu Pak Habibi tahu jumlahnya 2.000 kami waktu itu masih jemputnya 2.000 Pak Habibi bilang tidak saya tidak tahu sebanyak itu yang saya mau ceritakan bahwa Pak Habibi menyadari dirinya dia memultiply dirinya jadi bukan bukan dianya yang ikut terlibat memultiply dirinya Mas Imam Prasojo harusnya memang persis seperti yang Agus Pambagio bilang memultiply dirinya Mas Imam dan itu banyak banyak di sini saya tadi bilang ada sekitar 5 tadi sudah sebutin maksudnya saya tidak termasuk yang itu saya tugasnya memang cuma yang menceritakan ini tapi teman-teman saya banyak Mas Imam dan memang Mas Imam itu sudah terlampau tinggi sehingga bayangin Menteri datang bisa masuk itu kan sesuatu hal yang sosial kapitalnya sangat tinggi sangat tinggi ya iabi sekarang ini kami itu bersama-sama baru buat jadi sebenarnya tugas kami tadi cuma dapat dari Mas Imam kurang lebih bentuk beasiswa sehingga tugas kami sekarang memang cuma deketin LPDP nih Pak Bimo tapi teman-teman yang lain dari karirnya kita punya channel baru namanya iabi nih tapi yang jelas boleh dikatakan orang-orangnya 4.000 semangat kayak Mas Puji sama yang teman-teman disinilah artinya perubahannya cukup kontribusinya cukup besar saya sih menganggap apa yang dilakukan Mas Imam itu luar biasa tapi itu menurut saya Mas Imam itu harusnya lebih legendary itu Mas maksud saya memang partisipasinya itu Mas Imam itu harusnya seperti ini memberikan virus-virus kepada orang agar melakukan social entrepreneur bukan untuk untuk mengkritik pemerintah yang lain-lain itu mungkin Mas Imam sudah by sejarah sudah lewat chance-nya walaupun menurut saya ya itu sama missing opportunity tapi opportunities yang lain memang Mas Imam itu rupanya dijodohkan sama iabi untuk menjadi mentor menjadi mentor iabi yang kurang lebih memang mungkin tidak seperti di kampung iabi tapi di sini modelnya kan sekarang jadi iabi itu mungkin ada sekitar seribu di luar negeri mas seribu di luar negeri yang pengalaman hidupnya sama seperti Mas Imam 10 tahun di luar negeri kayak saya tadi saya bisa bilang tahun 94 saya duduk di sebelahnya Mas Imam ada 4.000 orang seperti saya ada 1.000 orang yang masih di luar negeri yang belum tentu memang mereka suka social entrepreneur tapi the potency is there maksud saya Mas Imam harus mem apa namanya memultiplikasi social engineering-nya Mas Imam itu justru untuk mementor orang-orang atau organisasi seperti kami tapi bukan bikin organisasi baru Imam Prasojo tadi kampung ilmu menurut saya harusnya lebih besar dari kampung ilmu karena kalau Mas Imam mau tentunya persis seperti Mas Agus Pambagio bilang Mas Imam ambil di pemerintahan buat rule undang-undang yang menyatakan filantropis dihargai pajaknya dikurangi 200% sehingga semua orang jadi filantropis semua BLK sekarang mungkin dibebaskan dan hal-hal lain tapi Mas Imam rasanya sudah memilih untuk tidak seperti itu yang menurut saya harusnya akan lebih besar lagi jadi ini saya melakukan social engineering juga tetapi untuk Mas Imam Prasojo terima kasih Pak Puji Untoro terima kasih Mas Imam mohon maaf kalau ada kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini semangat sekali kalau terpancing oleh Mas Imam tadi makanya ini harus harus mulai di lingkan antara Ihabi dengan kegiatan-kegiatan itu kalau kita bisa sinergikan ini potensinya luar biasa jadi makanya karanya agak dari Pak Habibie kalau menurut saya ya mungkin ini Habibie berikutnya sudah terkloning ya saya pikir berikutnya ini nanti akan menjawab pertanyaan tadi ultrasonic-nya tadi ini Prof. Darwin sebayang ini yang rupanya beliau ini sudah alfa sudah berapa 72 Pak sebayang 72 tapi semangatnya masih luar biasa dalam rangka gimana sih memberdayakan teknologi-teknologi itu dalam rangka untuk membuat suatu kegiatan yang real betul-betul untuk masyarakat silahkan Pak Darwin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya ini sebenarnya bagus juga tadi Pak Oni itu ngomong karena saya itu menurut saya adalah satu dari ribuan yang disebut-sebut itu tadi cita-cita kita tetap sama saya kira Mas Imam ini kalau nggak saya ingat pada zaman Isnet itu kita kontak dalam Isnet kalau saya tidak salah jadi cita-citanya sama jadi ini Pak Puji tadi sebutkan jadi sama seperti Bapak sampai ke secara singkat kami orang teknologi jadi satu contoh ini adalah kami punya paten dalam destilasi tadi yang disebut oleh Pak Imam yang ditunggu-tunggu Pak Puji sebenarnya destilator itu sudah kami buat lalu bagaimana kita yang kita lakukan rekayasa sosial ini kita tempatkan di padang orang Indonesia itu menurut saya sangat pandai rasa ingin tahunya sangat besar kalau tidak ada bukti mereka tidak mau menjadi follower itu yang menurut saya satu hal yang harus ditunjukkan dan sifat yang kedua mungkin orang Indonesia tolong saya dikoreksi beda waktu saya di Jerman itu ada percaya dirinya yang sangat tinggi kenapa waktu saya ditanya oleh Profesor apakah Anda bangga dengan disertasi Anda dan kenapa jadi kita percaya dirinya itu sangat besar di Indonesia saya kira percaya diri itu kurang sehingga banyak sekali rasa curiga oleh karena itu kami lakukan di padang kami tidak seperti Bapak pandainya seperti Pak kata Pak Oni ini kami biayai sendiri jadi biaya-biaya mandiri karena yang kita inginkan sama tadi konsep kita adalah ekonomi komuniti jadi kita ingin anak-anak masa depan itu bisa mandiri jadi yang kita latih di sana adalah petani jadi alat ini kita tempatkan di petani mula-mula kita bayarin dia satu tahun sesudah itu mereka mendapatkan hasil hasilnya produk mereka kita beli lalu kita kasih beasiswa kepada anak-anaknya yang kita harapkan saya punya mimpi alchemis anak-anak kita itu harus pandai agama ahlaknya sangat bagus maka kita beri mereka beasiswa sekolah Hafiz Al-Quran jadi kelebihan dana pembelian itu kita salurkan lagi kepada orang tua orang tua anak dengan demikian mereka membuka ladang sendiri tidak perlu lagi kita bayarin hasilnya kita tampung dan kita jual kepada orang lain anak-anaknya ikut sendiri tadi Bapak mengatakan mengenai tawuran-tauran orang-orang hebat itu adalah preman-preman kami kumpulkan semua pendekar-pendekar pesilat-pesilat di dalam kampung kita ikutkan mereka menjadi penggerak sosial masyarakat dan misalnya mereka lebih bagus itu salah contoh kita adalah di Padang kemudian kita mereka kayak seproduk kemarin kita kita sudah buat pusat istilah di Sumatera dengan adanya COVID ini apa yang kita buat kita melakukan produk dari minyak kepada kami wajar-wajar saja karena izin BP POM belum keluar oleh karena itu kami edarkan ini dalam keadaan darurat untuk kalangan terbatas dan kemarin kami coba lagi kami buka lagi selalu sekolah dimana kita terapkan di salah satu kafe yang baru saja dilongsing kemarin yang kita terapkan adalah 3M dan 3T 3M sudah biasa 3T itu adalah kita kita trace siapa yang datang kita tes kita berikan pendidikan kepada mereka gejala imun lalu kita berikan treatment obat yang ini kita buat ada carovid envid supaya menjaga kesehatan mereka dari COVID-19 jadi yang kami lihat adalah peranan sosial Indonesia itu sangat penting tapi saya kagum dengan Mas Imam kami bukan saja produk ini kami juga ada buat CNC yang kami patenkan juga belum laku sebagaimana diharapkan oleh kami karena itu kami membuat produk-produk kaligrafi semua dari kayu yang sekarang kami gabungkan adalah nanoprotection itu adalah kami kemas dengan kaligrafi bunga semua dia adalah dasarnya adalah bahan-bahan dalam negeri jadi di sini kami mencoba menghidupkan lagi adalah yang kita sebut jalur rempah tadi kita sepakat adalah melalui pertanian kita ke depan tapi kami sebenarnya adalah yang lebih ingat adalah pasca panen kemudian kembali kepada distilator yang tadi diungkapkan sebenarnya itu sudah hampir jadi Pak Iman tapi maafkan kami pas itu jadi harga minyak serai wangi turun jadi semangat kami menjadi turun halo Bapak ya Assalamualaikum tapi kalau itu salah kalau memang diperlukan saya tadi yang ada kebunnya tadi yang ada WA-nya kami akan segera selesai ada video konferen jadi saya malah tidak ngerti caranya jadi satu jadi suaranya jadi sudah terhenti jadi kalau kita produksi bukan Pak anu dari tadi sebenarnya dua Pak yang tadi sambil ada yang masuk Pak Mas Priyo suaranya masuk Mas Priyo tolong di mute oke saya kira itu Pak Puji oke ya ini Mas Imam jadi rupanya memang proses masih perlu waktu jadi nanti tapi keinginan untuk kita bisa sinergi nanti di kampung ilmu dimanapun tempatnya itu coba kita betul-betul kita coba lakukan karena memang dari hasil yang tadi yang cita-cita dulu dengan ultrasonic itu dari eksperimental yieldnya itu dua kali lipatnya jadi artinya itulah yang bisa nantinya digunakan dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi dari proses prosesnya itu sendiri jadi ya itu nanti berikutnya akan kita kita akan kembangkan lagi ya ini satu lagi ini Bapak Ustadz kita ini Pak Jafnan apa Andi ini dulu di Aachen juga jadi sebenarnya ini ahli nuklir ini awalnya di teknik nuklir UGM kemudian belajar di Jerman itu belajar keamanan reaktor berat-berat ini ya kemudian ke Malaysia belajar polimer atau material tapi ternyata kembali ke Indonesia sekarang ini malah jadi Ustadz ya ini jadi artinya gimana sih sebagai apa di dalam suatu apa komunitas yang berbeda sehingga memang inilah yang akan kita minta pertimbangannya bagaimana sih kalau hal-hal yang kita lakukan bersama implementasi ini itu apakah sih ada dasar-dasar dari secara dalam 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 hal ini secara Islam apakah ini hal yang sudah sesuai dengan aturan-aturan dasar yang kita tidak ketahui itu monggo Pak Jerman silahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas waktu yang diberikan saya menerima beasiswa OFP1 ke Jerman Pak Puji Untoro ini sempat satu kamar dengan saya di Aachen dulu dan di Yulih baik sebenarnya apa yang kita bincangkan selama ini sejak jam 8 tadi itu tentang amal solek saja jadi hanya sebagian kecil dari ajaran firman Tuhan jadi apapun caranya sebenarnya memang banyak pertimbangan yang kita kita bisa kita bisa pilih saya sebelumnya ingin mengucapkan selamat pada Mas Imam Brasojo dulu waktu di ISNET dulu sering komunikasi masalah buku kita ngumpulin di Jerman tapi akhirnya cuma laporan saja ke Amerika kita dari Jerman begini itu biarnya Pak Bogi itu ada Pak Bogi saya lihat dari Mas Imam ini sebenarnya mengamalkan satu ajaran yang sangat hanya dilupakan orang yaitu sabar Mas Imam itu sabar sejak dulu tekun pada rencana pribadi maupun pada pada ide saya ingat ada satu buku yang saya baca tahun 1975 saya sudah lupa penulisnya siapa waktu itu Ivan Ilich sedang boom juga tahun-tahun itu dia mengatakan intellectual is not a scholar it's more than a scholar jadi dalam buku itu dikatakan intellectual is a man having ideas and committed to the ideas jadi ternyata saya ketemu ayat-ayat yang mirip dengan ini misalnya Ali Imran 120 125 Al-Baqarah 250 itu dapat diinterpretasikan seperti itu bahwa salah satu makna sabar saya mengumpulkan makna sabar ada sekitar 10 salah satu yang sering dilupakan orang tetapi itu paling sering disebut di dalam kitab suci justru di dalam makna committed to the ideas istiqomah orang kenapa lebih suka menggunakan istiqomah padahal itu similar to sabar yang keduanya saya ingin bicara bahwa apa yang kita bicarakan tadi kan selalu komitmen komitmen social komitmen dalam Islam kita lihat perubahan sosial yang dibawa oleh Rasulullah itu mengikuti satu deret yang pertama ideologi yang kedua budaya bukan politik dulu jadi yang dilakukan Rasulullah itu dulu adalah mengubah budaya dan setelah budaya itu muncul orang-orang yang memiliki budaya yang sama dia memiliki solidaritas sosial jadi deretnya itu i-bud-sos baru ek ekonomi itu setelah hijrah tapi kita kan tidak kita ikuti i-pol heksos jadi sarut-marutnya di sini sebenarnya ide mas imam itu saya lihat masih lebih dekat dengan perspektif profetik dan yang kurang dari bangsa kita selama ini saya lihat adalah karakter building karena itu saya waktu sudah tahu nuklir sudah puas dengan ilmu nuklir sudah puas dengan ilmu polimer tetapi Allah masih memberi saya sakit yang berkepanjangan saya bertanya pada Tuhan kalau memang Tuhan meridui saya hidup di dunia teknologi tolong saya disembuhkan dan kalau tidak tolong saya diberi tanda yang lain ternyata saya semakin sakit dan dokter sudah angkat tangan Singapura Malaysia Jerman jelas dulu juga sudah dimulai dari sana jadi akhirnya saya bertanya pada Tuhan kalau memang Tuhan rito saya jadi pendakwah tolong sehatkan saya dan mulai paginya berangsur-angsur sampai sekarang saya semakin sehat itu sebabnya saya hijrah pulang begitu pulang dari Malaysia saya tidak ke kampus saya ke kampus untuk memberikan surat pengunduran diri dan kemudian saya fokus di pesantren kenapa saya fokus di pesantren ada seorang doktor dari Malaysia orang Indonesia yang tulus S3 di Malaysia Pak Sitanggang dia mengatakan pesantren harusnya diisi oleh inginir guru-guru pesantren harusnya tahu teknologi karena teknologi itu menjadi agama di masa datang jadi dia sangat mendorong saya untuk aktif di pesantren karena itu apa yang saya berikan di pesantren walaupun saya mengajar akhlak mengajar tafsir tetapi logika yang saya gunakan adalah logika engineering dan saya memberikan contoh-contoh yang sifatnya teknis untuk memberikan social awareness tadi salah satu yang bisa kita lakukan kepada bangsa ini adalah menyuburkan solidaritas sosial menyuburkan kebersamaan cica-cita yang tadi sudah disebut dari pembukaan murah-urah dasar saya ingin menyampaikan sedikit bahwa kata amilah atau bekerja amal soleh antara lain itu di ucapkan 360 kali dalam Al-Quran sama dengan jumlah hari kita dikurangi libur idul adha sama idul fitri persis 360 seolah-olah mengisyaratkan bahwa setiap hari kita harus melakukan amal salib jadi dari sini saya ingin mengangkat bahwa agama bisa menjadi pendorong kitab suci bisa menjadi ilham bagi sebuah perbaikan bangsa dan kita semua merasakan akhir-akhir ini bahwa agak ilmu saya ingin memberi komentar sedikit beberapa menit lagi yang kami lakukan di pesantren Budi Mulia ini di Jogja di Jalan Kali Orang Kilometer 8 kita mencoba selama santri ditinggal di pesantren jadi ini pesantren mahasiswa jadi kalau siang mereka kuliah di Jajah Mada di Universitas Muhammadiyah dan banyak Universitas lain UII dan sebagainya ternyata kalau malam mereka kuliah mereka tertarik dengan pendekatan saya antara lain pendekatan menggunakan sistematika engineering menganalisa sesuatu dengan engineering menganalisa ayat dengan logika engineering bahkan dalam proses saya menjelaskan proses sosial itu pun juga dengan model-model engineering bahkan saya memberi contoh persamaan linear persamaan non-linear persamaan dinamik dan sebagainya untuk memberi penjelasan bahwa sebenarnya masyarakat itu dinamik sekali kesadaran-kesadaran ini kita tumbuhkan disamping itu kita juga mencoba memberi kepada mereka sedang kita usahakan belum berhasil mereka diberi latihan untuk hidup di pedesaan ada semacam desa binaan dan mereka diajari untuk memetakan masyarakat dan menginisiasi perubahan yang bisa dilakukan di masyarakat itu ada satu tempat di daerah Magelang di pegunungan masyarakatnya sangat minim padahal disitu banyak bunga banyak bunga maka saya coba hitung kalkulasikan apa bisa mereka membuat satu jenis bunga semua satu kampung menanam satu bunga tertentu dan kita sediakan teknologi untuk membuat parfum dari bunga itu sayangnya kita pas mau menggulirkan itu sekarang covid dan dimana-mana di desa itu termasuk desa yang tertutup jadi kita mencoba menggunakan menjalankan ide mas Iman mungkin karena kita seusia bacaan kita kurang lebih sama saya juga membaca buku-bukunya Ivan Ilih dulu tahun 70-an yang terakhir sekarang kita coba untuk di zaman covid ini kalau Pak sebayang buat katikin dari Gambir saya mencoba yang tanpa teknologi ternyata saya ketemu ada satu resep jamu stem cell dari budaya Jawa itu sekarang kita kita coba kita sosialisasikan bahwa daripada beli stem cell yang mahal buatan New Zealand itu sampai 5 juta 6 juta untuk 60 butir dan itu hanya untuk 40 hari dan kita bisa dengan teknologi yang sangat sederhana yang semua orang bisa buat menjadi satu industri baru jadi terobosan-terobosan seperti itu Alhamdulillah kita punya kesamaan spirit dan kita semua mengangkatnya itu dari amal sholih dan salah satu yang ingin saya garisbawahi sekali lagi adalah bahwa makna sabar yang paling penting di dalam Al-Quran adalah konsisten dengan idea dan konsisten dengan rencana jadi kalau Al-Baqarah 250 itu konsisten dengan rencana kalau Al-Imron 125 itu konsisten dengan ide saya kira itu komentar saya pada dasarnya saya sepakat dengan apa yang dibicarakan kalau ada perbedaan itu perbedaan perbedaan yang wajar yang masih di dalam batas toleransi tapi intinya adalah bagaimana bangsa ini selalu tetap melahirkan generasi yang juga mempunyai spirit yang sama dan saya saya berpendapat bahwa jalan satu-satunya hanya agama semangat beramal sholih hanya itu walaupun mungkin dalam beberapa orang mengatakan oke mas Anda begitu saya begini Fasta Bukul Khairot tapi di dalam Fasta Bukul Khairot itu sebenarnya menyimpan makna perbedaan hanya itu saja Pak Puji yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan Bapak-Bapak sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh satu sari satu paket sudah lengkap ini sekarang mungkin karena ini sudah malam juga ini rupanya menarik sekali masih bisa bertahan lebih dari 50 dan mungkin statement ano mas imam dari pandangan berbagai penanggar tadi itu gimana mas imam apa statement terakhir yang kita bisa sinergikan apa harus dirubah total sistem yang ada atau gimana ya terima kasih saya melihat semua pendekatan itu ada kelebihan dan ada kelemahannya jadi saya lihat kalau yang tadi saya bicarakan ada kelebihan-kelebihan misalnya semua orang itu dianggap subjek bukan objek dan kemudian pekerjaan yang paling berat itu adalah bagaimana berdialog dan kemudian ikut mengikuti mendengar menstimulasi ada kadang-kadang kita berperan sebagai mendorong kadang-kadang kita menjadi pembelajar gitu kan jadi itu sebuah dynamic interaction nah kalau itu dilakukan maka apa lita'arofu kalau dalam bahasa Quran itu kan kita kita kan katanya disipatkan laki-laki dan perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa tiada lain untuk lita'arofu saling mengenal tapi saling mengenal ini tidak hanya sekedar saling mengenal biasa tetapi learning each other mutual understanding terus kemudian kita juga saling mengisi saling support itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya empowering tidak hanya orang lain yang di empower kita sendiri sebetulnya menjadi hidup kita jadi kayak lebih bermakna nah jadi saya memahami ini karena ini maksud gara-gara Pak Javna ini jadi aku jadi ikut-ikutan ngomong ayat bagi saya lita'arofu itu buat saya tidak hanya sekedar mengenal tetapi deep understanding and deep awareness mutual understanding mutual sympathy empathy jadi itu maknanya dalam saya pernah nanya ini ke Cak Nur itu apa lita'arofu rupanya kalau menurut beliau kalau gak salah dengar dulu mutual understanding with respect malah ada kata-kata respect nah jadi kita ini pendekatan participatory ini adalah pendekatan yang mendorong yang sesuai dengan ayat itu ini kalau mau pakai perspektif agama ini nah terus apakah itu ada kelemahan ya kelemahannya adalah dia tidak tidak bisa dipastikan kapan akan selesai sedangkan yang namanya pemerintahan atau program itu maunya ya tahun agaran ya selesai gak bisa gitu kan nah sedangkan ini saya pernah punya pengalaman diminta untuk memberikan contoh di dalam memfasilitasi pembangunan RPTRA di Jakarta nah apa namanya taman untuk interaksi yang disebut RPTRA singkatannya apa itu apa ya namanya itu panjang sekali ruang terbuka RP ramah anak kira-kira gitu itu proses pembangunannya harus kita kumpulkan stakeholder yang ada di komunitas itu terus kemudian terjadi dialog antara champion-champion di masyarakat ikut merancang nah terus kemudian kalau masih ada konflik kita harus jamaikan dulu sehingga gak mungkin akan selesai dalam waktu yang sama tergantung kondisi komunitas yang ada nah oleh karena itu membangun ini pengalaman ikut terjun di wilayah-wilayah bencana ya seperti Nabire Aceh Jogja Padang itu komunitas-komunitas yang saya hadir di situ punya karakter yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diharapkan menyelesaikan program itu dalam waktu yang sama championnya social capitalnya juga beda-beda nah karena itu naif sekali kalau kita ya apalagi dengan keragaman potensi alam potensi sosial potensi apa finansial yang beragam ini kita mengharapkan sebuah proses pembangunan yang selesainya sama nah tapi untuk untuk teman-teman yang biasa membuat pembangunan yang sifatnya seragam makro terukur tepat waktu tentu sulit sekali kalau mau mengikuti model cara pendekatan yang seperti ini nah oleh karena itu ya sudah saling mengisi aja ya kalau orang mau buat jalan tol misalnya ya kalau itu terlalu lama mungkin menjadi gak jadi gitu tetapi tetap harus ada Mas Agus tadi bilang kalau kita mau membuat jalan tol melintas komunitas satu dengan komunitas lain tanpa pernah ada berdialog dengan komunitas yang dilintasi kebayangkan tuh Pak bagaimana sebuah perkampungan yang sebelah kanan jalan itu adalah orang tuanya sebelah kiri jalan adalah anak cucunya terputus dalam waktu yang yang sangat tiba-tiba dan udah gitu jalan tol gak bisa nyebrang begitu aja kan gak ada akses sebelum lagi fasilitas pendidikan fasilitas apa kesehatan yang terputus saya menyaksikan bagaimana jalan tol Cipularang misalnya terus dibangun satu sisi orang bergembira termasuk saya karena kalau ke Bandung gampang termasuk Pak Puji semua teman-teman gampang tapi restoran di situ yang tadinya orang melintas di wilayah jalur lama mati dalam waktu mendadak apakah itu gak bisa diatasi bisa diatasi dengan cara apa ya harus ada teknik-teknik tertentu ya perencanaan tertentu yang memungkinkan orang itu akan mampir ini Mas Agus ahlinya lah untuk kayak gitu-gitu nah jadi kalau menurut saya integrated disiplin ya cara berpikir yang integrated yang lengkap jangan semuanya serba terburu-buru gitu kan nah itu akan jauh lebih baik dan we can do that nah ke depan menurut saya pembangunan atau perubahan yang lebih manusiawi adalah perubahan yang at least mendengar dulu dari semua stakeholder ya kan nah sesudah itu and then what is the solution apa yang terbaik dengan kondisi seperti ini walaupun tidak ada yang namanya solusi sempurna tapi at least jangan sepihak nah hanya saya sebagai orang yang selama ini mendengar banyak orang yang diskusi tentang lingkungan tentang sosial tentang pertumbuhan ekonomi dari interdisiplin ini bocor dari interdisiplin ini Pak itu pembangunannya itu menjadi tidak destructif tapi karena kita ini tidak terbiasa dengan transdisiplin interdisiplin multidisiplin maka menjadi tadi mengorbankan pembangunan yang mengorbankan kan lucu nah sekarang ini covid ini buat saya itu perenungan yang luar biasa jangan-jangan selama ini pembangunan kita ini terlalu tidak adil terhadap apa terhadap alam jangan-jangan karena ekonomi gross yang menjadi pacuan ukuran ini sekarang kita baru berapa bulan tidak mengalami pertumbuhan itu udah seperti kayak udah mau mati tapi selama ini pertumbuhan yang ada kita harus lihat pertumbuhan yang ke arah eksploitatif destruktif berapa persen nah untung sekarang ada pandangan yang pembangunan itu harus berbasis pada ekosistem itu udah mulai muncul bahkan di Butan saya pernah ikut seminar dia memperkenalkan ukuran keberhasilan pembangunan itu misalnya kalau secara nasional dia buat ukuran gross national happiness misalnya NHP bukan JMP orang negara yang makmur JMP-nya tinggi harus diukur seberapa jauh dia merusak pada alam dan seberapa jauh menimbulkan kebahagiaan in general terhadap rakyat yang ada di sekitarnya yang ada di negeri itu itu muncul ukuran-ukuran yang baru tapi sekarang Indonesia saya kira masih economic growth bias ke situ dan belum kuat ya walaupun sudah banyak gerakan-gerakan lingkungan oke kita bangun tetapi mari kita hitung kerusakan terhadap dampak alamnya jangan kita cuma mengeruk dan kemudian meninggalkan kerusakan ekosistem yang nanti akan menjadi beban orang-orang yang akan meneruskan kita nah saya waktu ke Jerman itu terpana mendengar cerita generasi yang sekarang hidup melakukan kontrak sosial dengan generasi yang belum lahir bahwa saya berjanji di dalam melakukan kebijakan apa namanya kebijakan ekonomi kebijakan apa saja lah dalam pembangunan Jerman itu dia berjanji untuk meninggalkan warisan alam yang sebaik-baiknya buat generasi yang buat saya itu saya terperang waktu denger itu waduh ini paradigma yang menarik banget nah di Quran Pak Ustadz itu ada ternyata ada orang yang mengatakan bahwa dia melakukan pembangunan tetapi sebetulnya dia merusak nah beban-beban terlalu berat yang ditanggung oleh alam ditanggung oleh makhluk-makhluk yang lain selain manusia itu sudah melampui batas nah oleh karena itu yang selama ini selalu diperhatikan kan yang kelihatan keragaman hayati hutan-hutan yang akhirnya menjadi monokultur terus di dalamnya ada hewan yang kemudian hewan-hewan itu terancam punah itu yang kelihatan nah ternyata sangat mungkin dengan adanya pesticida dengan adanya racun dengan adanya limbah itu yang gak kelihatan mulai dari virus bakteri virus segala macam bisa jadi dia itu mengalami pemberontakan pada kutip sehingga covid ini kemarin baru dengerin orang-orang ahli virologi waduh ini mutasinya itu cepat sekali dan sekarang karakternya berbeda dan katanya sekarang sudah dampak mutasi atau akibat dari mutasi itu penularannya itu bisa 10 kali lipat lebih cepat dari yang sebelumnya nah saya bagaimana memahami itu semua ini saya lihat ada diskusi yang harusnya kita hadirkan adalah para ahli di bidang ekologi ini mas Agus harusnya orang kayak Pak Gowo kalinya nih harus diundang nih orang-orang ahli ekologi orang-orang lingkungan yang selama ini bacaannya itu falsafah lingkungan nah saya kira engineer industriawan siapapun lah itu perlu mendengar mereka itu agar kita paling tidak mendapatkan perspektif baru di dalam apa namanya menghadapi era baru ke depan nanti kalau tidak saya kira kita akan tidak bisa mengantisipasi the real message dari dari lingkungan yang sekarang ini sedang berontak karena COVID nah mudah-mudahan ke depan webinar ini jadi berhasil bisa mempertemukan banyak orang melintas disiplin mudah sekali berdialog dan ke depan mudah-mudahan COVID nanti bisa meredah tetapi yang saya harapkan sebetulnya sebuah paradigma baru cara pandang baru ke depan dan cara pandang itu adalah cara pandang yang sehat yang baik yang jauh memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik saya kira itu mas mudah-mudahan renungan-renungan seperti ini akan terus bergulir dan saya terima kasih diberi kesempatan untuk bicara nih Pak Puji dan semua teman-teman nih mas mudah-mudahan apa yang saya omongkan ya paling tidak tidak hanya sekedar mengulang-ulang tapi oh ya satu lagi Pak saya sama sekali Mas Oni enggak ada bayangan saya ini orang yang jadi apa itu tadi ada istilahnya itu terlalu mewah buat saya mas apa namanya orang yang jadi apa tadi lah Mas Agus tuh ketawa-ketawa tuh melihat takut digitu-gituin gitu karena dia memang ada bakat jahilnya dikit tapi dia sama sekali enggak percaya juga gitu dengerin Anda mas tapi saya jujur mas itu tujuh tahun yang lalu mas Mas Imam mimpin kami selama tiga jam melakukan yang namanya visioning istilahnya tadi kan mas Pak 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 Puji nanyain visioning dan skenario planning saya ahlinya skenario planning hampir sama dengan visioning tetapi memang ada resepnya Mas Imam waktu itu tidak ada resepnya tapi melakukan visioning selama tiga jam jadi saya cukup oke lah kata sama Yadi small dream small dream saya gini aja Mas ya mengimplementasikan participatory community development itu udah banyak orang melakukan Mas nah dan saya bukan mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan di Purwakarta atau di sekarang di Banyumas ya terus sebelumnya ada di Bantul ya ada beberapa tempat yang sebetulnya sudah kita coba tapi saya mengatakan bahwa ini masih jauh ya jadi justru kita keberhasilannya ini sangat ditentukan dari banyak teman makanya Pak Puji pernah datang ke sana yuk kita keroyok yuk sehingga nanti kita jadi model dan Alhamdulillah sudah ada asramanya nanti Mas Oni datang ke sana ya dengan teman-teman let's do it dan Pak Darwin tadi ngatakan bahwa gak mudah loh kita bisa itu temuannya masuk copyright jurnal internasional segala macam the problem is is it going to be useful gitu loh pertanyaan berikutnya kan semua temuan-temuan teknologi yang sekarang dengan bangga kita seringkali apa diklarasikan gitu tetapi pada saat masuk ke komunitas itu you're facing different ballgame jadi apa yang menurut hitungan teknologi itu sangat canggih belum tentu proper teknologi belum tentu tepat guna buat masyarakat nah sekarang pantangan kita adalah teknologi yang baik itu bisa gak dipakai oleh masyarakat dan kemudian betul-betul bisa merubah menjadi berkah maksud saya gitu loh nah oleh karena itu mungkin saya tidak menganggap enteng tentang kecanggihan ya kecanggihan menurut saya sangat penting dengan ukuran bahwa dia itu efisien bisa efektif tetapi juga harus tepat guna terhadap kegunaan di dalam masyarakat nah mari kita berlomba-lomba dari temuan-temuan itu betul-betul bisa mensejahterakan kalau saya yang saksikan saya ini baru levelnya gini loh mas Oni ada orang ahli di bidang buat cacing sutra saya datangi itu ke temanggung mas nah dengan dengan sangat sederhana tetapi ternyata buat dia membuat peternakan cacing sutra itu 15 tahun mas trial and error ya dengan kapasitas yang dia miliki tentunya dan ternyata dengan cacing sutra yang dia buat itu dia bisa menolong para pemijah ikan yang memang pakannya adalah cacing sutra dan saya terperang ini orang bisa membuat orang itu makmur ternyata ya tentu kemakmuran menurut ukuran desa ya pak dia dengan bangannya pak ini gara-gara cacing gak bisa nyekolahin anak tiga pak sampai berguruan tinggi ukurannya baru itu dan itu saya ngerasa bangga banget dengan orang itu karena dia bisa membuat solusi terus ada lagi sekarang ini kebetulan ada teman yang hadir nih baru aja kita dapat ilmu apa ilmu membuat peternakan dengan terpal tetapi pakai akuafonik dan ternyata itu ada ilmu yang detailnya yang membuat akuafonik itu menjadi sangat berguna buat peternak-peternak ikan karena dia gak harus mencuci terpal itu air yang ada disitu itu seminggu dua kali dan itu betul-betul menolong tenaga mereka nah itu hanya teknologi sangat sederhana apalagi terus sekarang lagi-lagi lagi mau dikembangkan sehingga dia gak nguras olam terpal itu selama sebulan buat orang yang punya tenaga terbatas uang terbatas itu membantu banget ini yang barangkali menurut apa siapa dulu Sumacher ya yang bilang small is beautiful but can you imagine itu tahun berapa kita baca buku itu tetapi saya baru mendapatkan pencerahan small is beautiful dengan teknologi proper teknologinya itu betul-betul itu barangkali yang harus kita galang ya untuk menolong dibawah nah tapi kalau yang kaitannya dengan kercanggihan bukan berarti sama sekalinya dihilangkan enggak mas tetapi proper teknologi harus dominan untuk menolong masyarakat yang dibawah kita mas mas imam ijin-ijin pak puji bukan mau disput tapi saya mau menceritakan di iabi itu small is beautiful but bigger is more beautiful tapi dan itu sebenarnya kami punya banyak sekali imam prasojo imam prasojo kecil saya tadi sebutin namanya saya masih lihat Sri Widodo Sri Bebasari macam-macam mas masalahnya si imam prasojo imam prasojo kecil itu menurut pendapat saya belum bisa jadi imam prasojo yang sekarang gede itu itu yang menurut saya sebenarnya lebih merupakan tugasnya mas imam ini mentoring teman-teman saya yang kecil-kecil itu biar bisa jadi lebih gede bukan bukan ikut jadi mencari apa tadi talent scouting itu 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 permintaannya sebenarnya karena teman-teman itu banyak mas cuman memang tidak se-level mas imam ini sekaligus pujian tapi juga sekaligus kritik mas jadi pertama you are our rockstar lah pertama saya merasa saya orang yang tidak punya kapasitas untuk menjadi big itu satu terus yang kedua saya berharap kecil-kecil tapi berjejaring sebagai big daripada model kalau mau bisnis model Taiwan saya lebih cocok karena apa dia menghimpun industri-industri rumah tangga di standarisasi dan berjejaring akhirnya menjadi industri besar karena kumpulan-kumpulan dari kecil daripada misalnya big business Rockefeller model-model kayak McDonald model that's not the dream for me karena akhirnya ujung-ujungnya orang yang makmur itu cuma satu dua orang dan ini Indonesia terjadi hanya satu persen barangkali itu yang menguasai 40 persen kekayaan di Indonesia saya lebih suka Indonesia itu small apa middle level middle level business small business itu berjejaring dan mereka menjadi memakmurkan kemakmuran itu menjadi lebih merata itu pertama dan yang kedua saya bermimpi Indonesia itu nanti yang akan berperan itu kayak Belanda UKM-UKM kooperasi-kooperasi itu yang lebih dominan bukan seperti sekarang nah ini ya impiannya kan menjadi beda mendingan banyak orang menengah tetapi banyak dan mereka berjejaring daripada ada orang besar satu tapi kalau dia mati collapse kita semua jadi jangan kegedean dia menciptakan orang jadi mendingan small leader di setiap komunitas itu muncul ya berjejaring dengan mereka dan jangan biarkan Indonesia didominasi oleh two big names and then when the collapse when he collapse kita akan hancur semua kira-kira gitu jangan model saya tidak lagi mengidolakan ada Soekarno yang misalnya charismatic leader yang bisa menggeret Indonesia that's not the dream saya lebih baik collective leadership ya Anda Mas Oni saya Pak Ustadz Pak Puji mari berjejaring orang-orang kecil aja mari kita berjejaring dan saya kira itu akan lebih sustainable saya tidak termasuk orang yang mengagumi Thailand Thailand misalnya one village one product itu kan kalau dalam produksi saya kepengennya one village many product karena kakek saya itu bisa nyekolahan anak cucunya karena dia ya dia punya tambak ikan punya bambu punya kelapa punya padi punya capi segala macam sehingga satu dia collapse kemudian dia masih punya pertahanan nah tapi harus dijaringkan jadi metode-metode apa pendekatan-pendekatan ekonomi small is beautiful menurut saya itu lebih islami lah daripada big is beautiful sorry udah mulai pake dalilnya Pak Ustadz tapi kalau orang yang agak sedikit luar biasa luar biasa kita kayaknya ini gak akan bisa berhenti kalau diskusinya terus kayak gini menarik sekali jadi mungkin tadi usul tadi mungkin kita buat tema yang agak spesifik lagi nanti supaya networking ini lama-lama akan menjadi besar dan kalau itu nanti kita sinergikan betul suatu saat nanti tinggal tinggal nunggu didikiannya aja nanti kalau masih saya lupa tadi ini ada duit 630 triliun Mas Agus yang untuk recovery ekonomi kalau pendekatannya big is beautiful itu duit segitu pasti akan melontor ke industri-industri besar tapi kalau 630 triliun gelontor ke UKM dan kemudian ke desa-desa menstimulasi bisnis-bisnis unit-unit kecil wah itu akan jadi berkah banyak banget orang tapi tentu orang-orang kecil gak punya pelobi susah kenapa kenapa Pak Puji halo Pak Puji masih mute Pak Puji oke ya ya masih ma'am ini persoalan-persoalan kita ke depan semuanya ini masih masih banyak tadi yang yang harus diselesaikan ini banyak juga yang mau bertanya ini sebenarnya ada yang ada yang dari Panajab banyak ini yang pengen mengeluarkan unek-uneknya juga mungkin tapi berhubung waktu yang sangat sudah sangat malam ini sudah setengah sebelas sudah setengah sebelas lebih biasanya kita memang jam 10 selesai ini sudah sampai setengah sebelas masih ini tadi ada yang dari Panajab Pak Anu singkat Pak ya Pak Sunarto Dr. Sunarto ini dari Panajab mungkin mudah-mudahan bisa memberikan networking nanti tambahan singkat Mas ya ya oke silahkan halo dengar saya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam saya di antah-berantah Kabupaten Kecil di Penajam Pasir Utara yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai kawasan Ibu Kota Baru Mas Imam pemahaman soal social engineering apalagi social capital kami disini sangat miskin Mas Imam mudah-mudahan saja malam ini saya bisa bergabung sangat bangga sekali mudah-mudahan ini bisa jadi jejaring bagaimana kami membangun memahamkan terutama segmen pemerintahan agar social engineering terlibat dalam persoalan-persoalan membangun IKN saya salah satu peserta lomba merancang IKN yang kemudian harus angkat tangan karena belakangan juga McKenzie yang harus membahas dan merencanakan ibu Kota Negara saya bangga sekali malam ini bisa bergabung Matunun Mas Puci Mas Imam semoga tetap sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Wah ini Pak Sumboko ini kayaknya harus saya serahkan kembali Pak Sumboko karena memang waktu yang tidak memungkinkan lagi silahkan Pak Sumboko saya kembalikan baik terima kasih banyak Pak Puci kita telah di penghujung acara malam ini dan yang akan menutup acara ini adalah Bapak Sigit Widodo BNM Wakil Ketua IABI kepada yang terhormat Bapak Sigit Widodo kami persilahkan oke baiklah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya ucapkan terima kasih kepada IABI atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan closing lima ini dan terima kasih yang luar biasa untuk Pak Imam Prasodjo atas pencerahan yang disampaikan malam ini setelah saya ikuti ternyata saya baru merasakan bahwa tugas ini sangat berat karena materi yang dibahas sangat berat dan disampaikan starti ditanggapi oleh para pakar yang memahami benar bidang sosial apalagi tema sosial yang jauh dari aktivitas kami mayoritas IABI yaitu insinyur dari pemaparan terus terang saya sangat kesulitan untuk menyimpulkan namun ada dua hal besar yang atau tiga hal besar yang bisa kita simak tadi yaitu bahwa pertama terkait adanya diawali dari pro kontra pendekatan sosial engineering dalam mendorong perubahan pada saat itu kita mendapat penjelasan tentang adanya mesin pendorong perubahan yaitu engine history yang pertama yang kedua dan yang unik adalah yang ketiga saat ini yaitu karena adanya gejala covid yang disampaikan oleh Pak Imam jadi kemudian munculnya adanya perubahan peradaban yaitu munculnya masyarakat jejaring pada akhirnya saat ini dan pada saat ini di dalam masyarakat jejaring ini muncul sebuah fenomena yaitu alam mulai diperhatikan kembali kita patut bersyukur bahwa saat ini teknologi sudah datang bertepatan dengan adanya bencana covid sehingga kita tidak benar-benar mengalami permasalahan komunikasi dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Imam dalam paparan di penutup beliau yang baru saja disampaikan yaitu kemudian bahwa jangan-jangan pembangunan selama ini tidak adil dan saat ini kita memiliki waktu dengan adanya covid kita untuk merenung bersama kemudian juga kita mendapatkan jelasan tentang bagaimana melakukan intervensi terhadap perubahan karena masyarakat kita yang sangat beragam dimana ternyata masyarakat kita masih banyak yang melakukan perladangan pertanian atau juga sudah industri sementara sekarang era yang sedang ada di hadapan kita adalah era informasi dan jejaring jadi kalau dalam penyampaian beliau bahwa kalau hanya mengandalkan satu ilmu saja kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini dan setelah itu ada tadi disampaikan sebagai contoh atau juga paparan-paparan terkait misalkan pembangunan jalan tol dan lain-lain kemudian penjelasan tentang community development yaitu bahwasannya sebuah proses dimana seluruh anggota komunitas melakukan tindakan kolektif atau collective action yaitu untuk mengatasi masalah yang diadapin dalam komunitas mereka dan pada saat itu juga dijelaskan mungkin masyarakat kita lebih cocok dengan community development ini daripada social engineering dan penjelasan berikutnya adalah tentang kampung ilmu nah disini saya langsung wow ini menarik sekali kebetulan jadi Pak Imam menjelaskan tentang bagaimana program yang dilakukan kampung ilmu jadi kebetulan saya saat ini adalah bekerja di sebuah industri mengelola industri di kawasan industri di Cikarang dan diselah-selah pekerjaan saya sudah sekitar 10 tahun saya selalu berkeliling ke sekolah-sekolah paling tidak setahun bisa 5-10 kali ke SMK SMA dan berdialog dengan siswa-siswa dengan mereka banyak hal yang kami lakukan kami dialog motivasi dan macam-macam dalam setiap dialog setelah selesai saya selalu bertanya kepada mereka terkait beberapa hal utamanya ada dua tapi salah satunya adalah pertanyaan bagaimana menurut kalian tentang dialog kita kali ini karena kita baru saja membicarakan tentang masa depan tentang mimpi besar tentang dream tentang mimpi dan mayoritas anak-anak siswa-siswa menjawab menarik luar biasa sangat-sangat inspiratif sangat menyenangkan kenapa mereka menjawab sangat menyenangkan saya yakin sebenarnya bukan masalah apa yang saya sampaikan tapi karena saya ajak mereka pergi bicara tentang masa depan dan karena itu pula lah mereka antusias saya bayangkan jika misalkan kita semua siapapun sebenarnya yang sudah lebih artinya sudah mendapatkan pendidikan melebihi mereka berdialog dengan mereka dengan anak-anak ini dengan anak-anak kita adik-adik kita bisa saja kita bertemu 100 anak dari 100 anaknya 10 anak kemudian jadi termotivasi dan berubah pikirannya menjadi positif dan dia menjadi semangat pekerjaan yang sederhana itu bisa mengubah banyak orang nah itu kegiatan 10 tahun terakhir jadi ketika melihat ada kegiatan Pak Imam dengan SMK-nya dengan proyeknya yang luar biasa itu semakin wow ini mimpi besar yang luar biasa yang ini yang harus dilakukan banyak di tempat di negeri ini kalau menurut saya karena memang di mereka lah di siswa-siswa mereka yang ketika masih dalam dunia pendidikan itulah kita harus tanamkan masa depan mereka bukan ketika sudah dewasa jadi di awal-awal itu kemudian juga Pak Imam menjelaskan tentang integratif disiplin yang memang perlu waktu jangan tidak terburu-buru saya kira memang kita harus bergerak tidak boleh menyerah meskipun itu perlu waktu sedikit cerita tentang Jepang karena kebetulan saya alumni Jepang jadi kalau di Jepang dulu ada zaman Edo namanya kemudian pada waktu itu datanglah kapal Amerika dua kapal empat kapal kapal perang Amerika datang ke Jepang di zaman Edo dan masyarakat ketakutan kapalnya besar hitam sehingga disebut kapal hitam sehingga ketika masuk zaman Meiji atau Kaisaran Meiji tahun 1872 pada saat itu negara Jepang memutuskan bahwa kita harus berubah dari yang tertutup menjadi terbuka untuk menghadapi negara-negara lain jangan sampai kalah dengan mereka dan apa yang mereka lakukan? pendidikan saat itu kemudian diputuskanlah untuk membangun sekolah dasar di seluruh negeri dan dalam waktu hanya tiga tahun mereka sanggup membangun 24.600 sekolah dasar tiga tahun dan kalau sebagai perbandingan saat ini di tahun 2012 kemarin itu hanya ada 21.000 artinya banyakan saat itu apa yang ingin saya sampaikan perubahan itu memang gak bisa simsalabim abrakadabra kita butuh waktu seperti yang tadi Bapak sampaikan tapi memang kita harus bergerak kita harus memulai mungkin yang kita mulai saat ini baru akan kita dapatkan hasilnya 5-10 tapu akan datang tapi kalau itu tidak dilakukan maka Indonesia Emas 2045 bisa jadi tidak akan tercapai jadi penjelasan yang disampaikan oleh Pak Imam hari ini sangat menginspirasi dan terutama juga buat saya sendiri banyak hal yang saya pelajari jadi kita hari ini sudah mendapatkan juga para penanggap yang menanggapi dengan sangat menambah sempurnanya acara kita hari ini saya kira kelanjutan dari diskusi kita hari ini harus kita wujudkan ada kemungkinan banyak sinergi yang bisa kita lakukan antara gagasan yang disampaikan oleh Pak Imam dan juga para insinyur di IAB karena kami tidak banyak mengerti tentang dunia sosial bangsa kita bangsa beruntung memiliki banyak sekali orang-orang yang memiliki kepekaan pada lingkungan sosial ada banyak orang di banyak tempat yang perlu kita lakukan bersama adalah bagaimana membangun sinergi di antaranya dan itu sudah mulai dilakukan oleh Pak Imam Bipra Sojo dalam menjelasannya hari ini dan saya kira kita di dalam IAB pun ingin menjadi bagian dari sinergi tersebut jadi semoga hasil dialog hari ini menjadi awal yang baik bagi sinergi produktif antara para insinyur dari IAB dan para praktisi bidang lain khususnya dengan Pak Imam Bipra Sojo demikian mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan sebuah dialog dan silaturahmi yang sangat luar biasa sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Imam Bipra Sojo dan mari kita menjadi bagian dari perubahan besar bangsa Indonesia untuk menjadi yang lebih baik saya kira demikian yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya saya kembalikan ke moderator terima kasih terima kasih Bapak Sikir Widodok selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur atas tersenggerangnya IAB Talk semalam ini dan semoga apa yang kita bahas semalam ini bermanfaat marilah kita tundukkan kepala sejenak berdoa yang akan dibimpin oleh wakil seksien IAB Bapak Dr. Salim Mustafa kami persilahkan Pak Salim terima kasih Mas Ubo sebenarnya saya agak sedikit grogi disuruh memimpin doa di depan para ustad-ustad ada ustad Javnan Pak Puji ini juga separuh ustad juga ini terus ada Pak Ustad Darwin juga ini tapi izinkan saya untuk memimpin doa pada malam hari ini supaya apa yang telah kita bahas pada hari ini melalui pencerahan yang begitu luar biasa dari Pak Imam Prasojo dan saya pikir Pak Imam Prasojo juga ini ustad juga ya yang bisa memberikan berkah kepada kita semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertama-tama sebagaimana selalu saya mulai yaitu marilah kita kirimkan suratul fatihah untuk ayang kita Bapak Inovasi Teknologi Bangsa Profesor Doktor DJ Habibi dan Ibu Iainun Habibi serta tak lupa marilah kita kirimkan suratul fatihah kepada orang tua kita yang sudah meninggal karena tanpa perjuangan orang tua kita kita semuanya disini tidak bisa berada pada posisi kita saat ini ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah Wahususan Profesor Doktor BJ Habibi dan Ibu Iainun Habibi Wahususan Aba'ana Wa'umahatina Wa'ajdadana Al-Fatihah Marilah kita bersama-sama mengadahkan kedua tangan kita untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan pencipta semua makhluk dengan hati yang ikhlas dan kulus Ya Allah Ya Maha Pengasih kami mohon kepadamu Ya Allah angkatlah dan singkirkanlah bencana yang menimpa kami termasuk wabah pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi saat ini singkirkanlah dampak bencana ini bagi kesehatan ekonomi dan kemanusiaan Ya Allah tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah dan engkau menjadikan kesedihan kesulitan jika engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah Ya Allah Ya Maha Pengampun ampunilah kesalahan-kesalahan kami berilah pertolongan kepada pemimpin kami dan bangsa ini berikanlah kekuatan kemampuan dan tekat yang kuat untuk tetap utuh dalam satu kesatuan dalam kedamaian tenteram dalam kebersamaan untuk membangun bangsa Indonesia Ya Allah Ya Tuhan kami begitu banyak talenta-talenta unggul Indonesia bertebaran di dalam dan luar negeri namun banyak yang belum termanfaatkan atau berkontribusi optimal dalam pembangunan bangsa ini oleh karena itu kami mohon kepadamu Ya Allah bukakanlah hati para talenta-talenta unggul Indonesia yang tersebar di dalam dan luar negeri untuk mau berkontribusi dan berjuang bersama-sama dengan ikhlas untuk membangun negara Indonesia yang menuju negara yang kuat dan dapat merealisasikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia Ya Allah Ya Tuhan kami janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah Ya Allah Ya Tuhan kami janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami Ya Allah Ya Tuhan kami janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya maafkanlah kami ampunilah kami dan rahmatilah kami engkau lah penolong kami maka tolonglah kami dari kaum yang berpaling darimu Ya Allah Ya Tuhan yang maha bijaksana berikan kami dan semua pemimpin kami kearifan dalam membangun bangsa kami berikan kami dan pemimpin kami kebijakan di dalam melaksanakan pembangunan bangsa kami Ya Allah Ya Tuhan yang maha adil berikanlah kekuatan kepada kami dan kepada pemimpin kami untuk selalu konsisten membela keadilan di negeri kami berikan kepada kami kekuatan untuk berkomitmen memperjuangkan keadilan di negeri kami Ya Allah Ya Tuhan yang maha mendengar kabulkanlah doa-doa kami Ya Mujibas Sa'ilin Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatam fir rizq wa taubatan qabbalal maut wa rahmatan inda al maut wa maghfira tanpa adil maut Allahumma hawwina alaina fil syakratil maut wa najata minna al-nar wa al-afwa inda al-hisar Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirat di hasanah wa alhamdulillahi rabbil alamin wa bilait tawfit wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Demikianlah tadi Yabitok 2020 Minggu 4 Oktober 2020 Terima kasih banyak Sekali lagi Atas nama Yabi Kami sampaikan Kepada yang terhormat Bapak Imam Prasodjo Sebagai narasumber Bapak Puji Untoro Sebagai moderator Serta para penangga Bapak Oni Bintoro Bapak Darwin Sembayang Bapak Agus Pambagio Serta Ustaz Jafnan San Afandi Tentu saja Kepada semua peserta Yang dari awal Sampai akhir Mengikuti acara Yabitok malam ini Acara Yabitok malam ini Telah direkam Dan insya Allah Dalam waktu yang tidak terlalu lama Akan kami tampilkan Di Youtube Di channel Yabi Bagi Bapak Ibu Semuanya yang ingin Mengelihat ulang Apa yang telah dibahas Di Yabitok Malam ini Juga malam-malam sebelumnya Silahkan mampir di Youtube channel Di Yabi channel di Youtube Jangan lupa subscribe Dan silahkan Mengambil banyak manfaatnya Dan semoga Mencerahkan Menginspirasi Bagi kita semuanya Akhirnya Saya Sumboko Yang bertugas PNC malam ini Sekali lagi Mencapkan penyakit Terima kasih Atas partisipasinya Dan mohon maaf Atas segala kekurangannya Sampai ketemu lagi Di acara Yabitok Berikutnya Bilahi Taufik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Youtubenya dimatikan dulu Mas Sumboko Khususnya bukan saya Khususnya Khususnya Pak Puji Pak Puji Pak Puji Biar saya Biar saya bisa Ngobrol masih Sama Kalau udah di Youtubenya dimatikan Saya masih mau ngobrol Sama Yani Sama